Sebuah jariki melesat seperti kilat, dan batang bulu hijau beberapa puluh kaki jauhnya di depannya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Seberkas cahaya melilit benda putih setebal lengan anak-anak dan terbang ke tangan luoping. Itu adalah inti bulu unik di dalam bulu hijau. Keberuntungannya sangat bagus. Dia benar-benar menginjak keberuntungan anjing. Tapi dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ki sejati daripada saya. Mungkinkah dia telah mempraktikkan suatu teknik yang mendalam? Zanze melihat luoping dengan mudahnya mengumpulkan inti bulu dan terus mengutup dalam hatinya. Dia berpikir luoping pasti telah berlatih beberapa teknik khusus untuk dapat mengendalikan ki aslinya dengan sangat akurat. Faktanya, yang digunakan luoping barusan hanyalah jari penusuk langit. Awalnya mengkondensasi ki sejati dalam satu garis. Ditambah lagi, dia sudah berlatih sejak lama, jadi dia sangat familiar dengan penggunaan jari ki. Selain itu, berkat kesadaran spiritualnya yang kuat, dia dapat dengan jelas memahami arah dan kekuatan serangan. Selain itu, luoping telah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa situasi bulu hijau di sekitarnya. Luoping dengan jelas mengetahui bulu hijau mana yang memiliki inti buluh. Dengan kekuatan jiwa naga dan pengembangan teknik pemurnian jiwa, kekuatan indera spiritual luoping saat ini sebanding dengan siu zenis tahap ramuan emas. Dengan gabungan dua keunggulan di atas, luoping yakin dia bisa menemukan inti buluh. Itu sebabnya dia mengambil tugas perantara ini. Kalau tidak, bahkan seorang siu zenis tahap ramuan emas pun akan kesulitan untuk menyelesaikannya. Berkali-kali, dalam waktu kurang dari beberapa saat, luoping telah mengumpulkan tidak kurang dari 10 inti buluh. Dalam jarak 100 lidari buluh hijau, tidak ada lagi inti buluh. Oke, koleksinya sudah lengkap. Ayo berangkat, luoping memasukkan inti buluh ke dalam cincin penyimpanannya dan kemudian berkata kepada Zanze yang tertegun. Oh pergi, kemana? Kembali ke sekte. Tapi pertama-tama, Anda harus memberitahu saya bagaimana para kultifator siumo itu mati. Zanze tidak menyerah. Luoping tahu jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Zanze. Zanze tidak akan menyerah, jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada Zanze. Aku bosan bermain-main dengan mereka, jadi aku membunuh mereka. Kalau tidak, menurutmu apakah ada orang yang datang untuk menyelamatkan kita? Luoping bertanya. Kau membunuh mereka semua, kataku, saudara bela diri junior, kamu tidak bisa menyombongkan diri begitu saja. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku tidak bisa melihat bagaimana kamu bisa membunuh begitu banyak penggarap iblis tahap pendirian yayasan. Zanze memandang luoping dengan tidak percaya. Dia ingin mempelajarinya dengan cermat. Meski dia bilang dia tidak percaya, dia sudah menerimanya di dalam hatinya. Lagi pula, pada saat itu, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, apalagi wajah yang dilihatnya sebelum pingsan adalah luoping. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, kita semua masih hidup sekarang. Sudah cukup. Luoping tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada Zanze. Dia langsung melepaskan pedang terbangnya dan menginjaknya, terbang langsung ke langit. Hei, Saudara Beladiri Junior, tunggu aku. Kamu mau pergi kemana? Aku ikut denganmu. Zanze berteriak tanpa ragu. Dia sangat tertarik pada Saudara Beladiri Junior yang misterius ini. Dia ingin lebih banyak berhubungan dengannya dan melihat apakah dia dapat menemukan perbedaan lain. Juga melepaskan pedang terbangnya, kecepatan Zanze tiba-tiba menyusul kecepatan luoping. Bagaimanapun, luoping hanya terbang dengan kecepatan normal. Kataku, Saudara Beladiri Junior, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah ada hal lain yang menarik? Hei, itu benar, Saudara Beladiri Junior, kenapa kamu memiliki begitu banyak alat sihir kelas tiga? Apakah kamu generasi kedua dari sekte ini? Saudara Beladiri Junior, bisakah kamu memberikan pedang terbang alat sihir kelas tiga ini kepadaku? Jangan khawatir, aku pasti akan mengambil beberapa harta untuk ditukar denganmu. Bagaimana? Zanze berbicara tanpa henti di perjalanan, membuat luoping sangat menyesal. Dia merasa bahwa membawa sesama murid bersamanya hanya mencari masalah. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa karakter pihak lain tidak buruk. Oleh karena itu, dia berencana untuk tinggal bersamanya agar bisa memiliki pembantu di misi selanjutnya. Meskipun dia cukup puas dengan kekuatannya, dia baru berada pada tahap awal tahap pendirian yayasan. Bahkan jika dia bisa bertarung melawan seorang kultifator pada tahap awal ramuan emas, dia masih membutuhkan pendamping di sisinya. Ini juga alasan mengapa luoping meledak dengan seluruh kekuatannya ketika dia melihat Zanze tidak dapat bertahan selama pertempuran dengan para penggarap iblis. Dia membantai empat penggarap iblis yang mengepungnya dan kemudian turun tangan untuk menyelamatkan Zanze. Saat itu, luoping tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Dia hanya ingin melihat level 12 pedang kongming yang dia kembangkan. Inilah sebabnya dia terjerat dengan para penggarap iblis begitu lama. Saat bertarung dengan para penggarap iblis, luoping juga terus-menerus membiasakan diri dan memperkuat pemahamannya tentang 12 pedang kongming. Hanya dalam pertarungan hidup dan mati dia bisa mencapai efek mendapatkan pengalaman. Tentu saja, saat luoping bertarung, dia masih memperhatikan situasi Zanze. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Zanze telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya akibat pedang iblis, dia tidak menyelamatkannya terlebih dahulu. Pada awalnya, pihak lain sebenarnya meremehkan kekuatan kultifasinya. Tidak peduli apa, dia harus membuatnya sedikit menderita. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, luoping tidak berniat ikut campur. Baru setelah dia merasa aura Zanze menjadi sangat kacau dan diambang kehancuran, luoping meningkatkan seluruh kekuatannya. Dia memobilisasi semua ki penting dalam tubuhnya dan membangkitkan kekuatan ilahi bawaan dari lima elemen. Dalam sekejap, dia melukai empat penggarap iblis yang mengepungnya. Kemudian dia muncul di samping Zanze dan membantunya keluar dari kesulitan. Setelah menyelamatkan Zanze, luoping tidak ragu sama sekali terhadap sembilan pembudidaya iblis yang terluka. Sosoknya bergerak terus-menerus dan mengakhiri hidup mereka. Selain itu, dia menyerap aura iblis mereka dan mengubahnya menjadi ki esensial miliknya. Karena dia mengembangkan sutra hati tenang cerah, luoping berani mencobanya. Dia tidak menyangka hal itu akan berhasil. Membawa Zanze yang tidak sadarkan diri, dia menerbangkan pedangnya dan tiba di pegunungan Green Reed. Setelah menunggu setengah jam lagi, Zanze bangun dan apa yang terjadi selanjutnya terjadi. Junior Marsial Broter Luo, kita sudah terbang hampir 10 ribu li. Kemana kamu pergi? Bisakah kamu memberitahuku dulu? Zanze bertanya lagi. Sejak meninggalkan pegunungan Green Reed, luoping membawanya kembali dan terbang sejauh 4 ribu li. Kemudian dia berbalik dan terbang sejauh 4 ribu li lagi. Secara total, mereka telah terbang hampir 10 ribu li. Namun, luoping masih tidak punya niat untuk berhenti. Hal ini membuat Zanze akhirnya kehilangan ketenangannya. Jangan khawatir, kami akan segera tiba. Masih ada lebih dari 2 ribu li tersisa. Luoping berkata tidak terburu-buru atau lambat. Menanggapi Zanze memanggilnya Junior Marsial Broter, luoping tidak menjelaskan identitasnya. Menurutnya, ini cukup bagus. Setidaknya mereka berdua bisa ngobrol dengan gembira. Jika dia mengungkapkan identitasnya, dia tidak yakin apakah mereka akan tetap seperti ini. Selama perjalanan, Zanze tidak hanya menanyakan nama luoping, dia juga menceritakan segalanya tentang dirinya. Dia tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Hal ini membuat luoping memiliki kesan yang baik terhadapnya dan memutuskan untuk berteman dengannya. Melalui penuturan Zanze, luoping mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu dan diadopsi oleh seorang lelaki tua. Meskipun dia sangat kesepian, dia menjalani kehidupan yang riang dan bahagia. Apalagi Zanze cukup berbakat dalam berkultivasi. Hanya saja dia tidak memiliki sumber daya untuk mengolahnya. Orang tua yang mengadopsinya mengirim Zanze ke sekte kecil terdekat untuk bercocok tanam. Namun, karena dia tidak memiliki latar belakang yang kuat dan sumber daya budidaya yang terbatas, Zanze membutuhkan waktu 160 tahun untuk mencapai tahap pendirian yayasan. Dia bisa dianggap baru saja melewati ambang batas kultivasi. Orang tua itu sudah lama meninggal, jadi Zanze yang lajang bergabung dengan sekte Kongming dan menjadi murid luar. Setelah 50 tahun, dia akhirnya mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Secara logika, mencapai tahap akhir pendirian yayasan pada usia 200 tahun dianggap relatif cepat. Sudah cukup untuk melihat bakat kultivasi Zanze. Sayangnya, dia tidak memiliki sumber daya untuk mengolahnya, sehingga kecemerlangannya terkubur. Masih ada 2000 km lagi. Junior Marsial Broter Luo, misi apa yang Anda terima? Jika mereka tidak berurusan dengan penggarap iblis tahap yayasan pendirian, maka mereka mencari Lu Yasin yang merepotkan. Kali ini, menurutku itu juga tidak akan bagus. Zanze sudah tahu bahwa Luoping akan menyelesaikan misi yang dia terima di sekte tersebut, jadi dia menggodanya. Dua misi sebelumnya merupakan misi tingkat menengah. Kali ini, menurutnya, hal yang sama akan terjadi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Luoping mendapatkan kepercayaan dirinya, khususnya menemukan masalah dan bahaya untuk dirinya sendiri. Kamu sangat pintar kali ini. Ini benar-benar tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Jika kamu takut, kembalilah. Aku tidak memintamu untuk mengikutiku tanpa malu-malu. Luoping tidak ragu-ragu memprovokasi dia. Dia tahu bahwa dengan karakter Zanze, dia pasti tidak akan mundur di tengah jalan. Baru setelah itu, dia bersantai dan memprovokasi dia. Benar saja, ketika Zanze mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Luoping hampir salah mengira bahwa dia berpura-pura sebelumnya. Huff, kamu ingin mengantarku pergi. Bermimpilah. Karena aku di sini, aku harus melihat misi apa yang ingin kamu lakukan. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Setelah Zanze selesai berbicara, dia mengabaikan Luoping dan langsung mempercepat, meninggalkan Luoping jauh di belakang. Luoping sedikit tersenyum dan mempercepat untuk mengikutinya. Kenapa tempat ini terasa familiar? Meskipun saya belum pernah ke sini sebelumnya, saya jamin saya memiliki kesan terhadap tempat ini. Zanze berdiri di pinggiran lembah tanpa batas dan mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjalan bola balik beberapa kali di sekitar pinggiran lembah, tapi dia masih tidak bisa mengingat di mana tempat ini berada. Di sampingnya, Luoping juga dengan cermat mengukur lembah di depannya. Ini adalah tujuannya, tempat di mana dia harus menyelesaikan misi perantara ketiga. Jangan pikirkan itu. Ini adalah lembah kekacauan iblis. Luoping langsung memberitahu Zanze. Apa? Setan? Lembah kekacauan setan. Kakak muda Luo, apakah ada yang salah dengan otakmu? Mengapa Anda membawa saya ke Demon Chaos Valley? Tahukah kamu bahwa lembah kekacauan iblis akhir-akhir ini tidak damai? Penuh dengan bahaya. Kabarnya, banyak murid dari lima sekte yang ditempatkan di sini telah terbunuh atau terluka. Bukankah kita tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Datang ke sini. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyelesaikan misi ketiga. Ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Ekspresi Zanze berubah drastis saat dia buru-buru mencoba mencegahnya. Banyak hal telah terjadi di Demon Chaos Valley baru-baru ini. Sebagai murid, mereka semua telah mendengarnya. Meskipun sekte tersebut telah memblokir informasi inti spesifik, kematian banyak murid dari lima sekte telah dikonfirmasi tanpa keraguan. Tidak heran jika Zanze memiliki ekspresi seperti itu. Mereka hanyalah penggarap tahap yayasan pendirian yang tidak signifikan. Begitu mereka memasuki lembah kekacauan iblis, bukankah mereka akan mendekati kematian? Di Demon Chaos Valley, ada monster dari semua level. Tidak peduli apakah mereka belum memperoleh kecerdasan, atau telah memperoleh kecerdasan, atau telah memperoleh bentuk manusia, mereka semua ada di sana. Jika mereka bertemu monster yang belum memperoleh kecerdasan, itu akan baik-baik saja. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Bahkan jika ia telah memperoleh kecerdasan dan memiliki kekuatan seorang penggarap tahap yayasan pendirian, mereka berdua masih bisa menghadapinya. Begitu mereka bertemu monster di atas panggung Yaodan, mereka berdua hanya bisa menunggu kematian. Mereka mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Lagi pula, kekuatan monster tahap Yaodan lebih tinggi daripada kultifator tahap ramuan emas dengan level yang sama. 222. Setelah Zanze selesai berbicara, dia hendak pergi. Namun, saat dia melihat sosok Luoping tidak bergerak, dia berhenti dan ragu-ragu. Jangan khawatir, kita hanya bergerak di sekitar pinggiran lembah kekacauan iblis. Kita tidak perlu masuk jauh ke dalam, jadi tidak akan ada bahaya apapun. Luoping dengan tenang menjelaskan. Tentu saja, dia tahu tentang kekhawatiran Zanze. Dalam penjelasan terperinci tentang alam budidaya, ada penjelasan rincin tentang lembah kekacauan setan. Lembah di Menkeos mencakup area seluas puluhan ribu mil. Letaknya di Persimpangan 5 Sekte. Itu terhubung ke wilayah di bawah Yurisdiksi 5 Sekte. Lembah kekacauan iblis dapat dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan tingkat bahayanya. Area dengan bahaya paling kecil, tentu saja, adalah area terluar. Pada dasarnya, binatang iblis yang aktif hanya sedikit yang baru saja memperoleh kecerdasan. Secara umum, ancamannya tidak terlalu besar. Selama seseorang adalah seorang kultifator, mereka bisa masuk. Lebih jauh lagi adalah area tengah yang relatif berbahaya. Binatang iblis di area ini berkisar dari mereka yang telah memperoleh kecerdasan hingga mereka yang berada pada tahap setengah bentuk. Sekali seorang kultifator dengan budidaya yang tidak mencukupi masuk secara tidak sengaja, akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Bahkan jika seorang kultifator telah mencapai tahap Naschen Sol, mereka harus berhati-hati saat memasuki area tengah. Selain menjaga dari binatang iblis yang hidup berkelompok, mereka juga harus memperhatikan binatang iblis tingkat tinggi. Level binatang iblis sebagian besar dibagi berdasarkan kekuatan garis keturunan mereka, potensi pengembangan, kekuatan keseluruhan, dan ranah budidaya terkuat yang pernah muncul sebelumnya. Mereka dibagi menjadi level 1 hingga 9. Misalnya, binatang iblis tingkat 1, tidak peduli apakah itu kekuatan garis keturunan, potensi pengembangan, kekuatan keseluruhan, del, mereka adalah yang terendah. Selain itu, sangat sulit bagi binatang iblis tingkat 1 untuk memiliki kultifator yang kuat. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kondisinya secara keseluruhan, dan semakin besar pencapaiannya di masa depan. Selain itu, binatang iblis tingkat tinggi dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka setelah berkultivasi ke tahap transformasi. Mereka akan menerima warisan kekuatan magis, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Bahkan jika binatang iblis belum mencapai tahap transformasi, jika levelnya tinggi, ia masih memiliki bagian dari kekuatan garis keturunan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh seorang kultifator dengan level yang sama. 9 tingkat binatang iblis dapat dibagi menjadi 3 tingkat terbawah, 3 tingkat tengah, dan 3 tingkat atas. Secara umum, binatang iblis dari 3 tingkat terbawah jarang mencapai tahap transformasi. Pada dasarnya, binatang iblis terkuat hanya akan mencapai tahap setengah bentuk. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada ahli tahap panjang umur surgawi di antara 3 binatang iblis tingkat menengah. Bahkan mungkin ada beberapa ahli tahap kekosongan wawasan di antara mereka. Begitu binatang iblis mengambil wujud manusia, alam budidayanya tidak berbeda dengan alam yang membudidayakan diri sendiri. Nantinya, wilayahnya juga ditentukan oleh umurnya, Dongsu, dan Mahayana. Adapun binatang iblis dari 3 tingkat atas, mereka menekan binatang iblis dari 3 tingkat bawah dan 3 tingkat menengah dalam semua aspek. Mereka berada dalam kedudukan yang tinggi dan perkasa. Kekuatan garis keturunan mereka saja sudah cukup untuk mengintimidasi binatang iblis lainnya. Untuk binatang iblis di 3 tingkat teratas, kemungkinan besar akan ada pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan besar di dalam populasi. Binatang-binatang iblis yang telah melewati kesengsaraan surgawi ini umumnya sama dengan para kultifator tahap kendaraan hebat. Mereka tidak akan peduli dengan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada transformasi kekuatan dalam tubuh mereka, menunggu untuk naik ke dunia abadi. Setelah mencapai tahap kendaraan besar, apakah itu seorang siu zenis, siu yao, atau siumo, mereka akan mengetahui segalanya. Mereka tidak akan ikut campur dalam urusan domain budidaya karena mereka sudah bisa duduk dan menunggu untuk naik ke dunia abadi. Tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. Selain itu, sebelum kekuatan dalam tubuh sepenuhnya diubah menjadi kekuatan elemen abadi, campur tangan dalam perselisihan domain budidaya akan menyebabkan kesengsaraan surgawi lagi. Inilah yang paling ditakuti oleh para ahli grit vehiclestech. Oleh karena itu, secara umum, sangat sulit untuk melihat ahli panggung kendaraan hebat berjalan-jalan di domain budidaya. Pada dasarnya, ahli tahap akhir Dongsu sudah menjadi ahli terkuat. Misalnya saja, di area inti lemba iblis kekacauan, binatang iblis di tahap transformasi sudah merupakan makhluk yang relatif kuat. Kekuatan mereka sudah sebanding dengan kepala sekolah sekte kelas 3, atau bahkan lebih kuat. Ketika lima sekte menyegel beberapa binatang iblis dari tahap transformasi di area inti, jika bukan karena keunggulan formasi, senjata, dan jimat, diperkirakan mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Ketika Zanze yang ragu-ragu mendengar kata-kata Luoping, dia agak terharu dan menghilangkan gagasan untuk pergi. Lagipula, jika mereka hanya berada di pinggiran, itu akan relatif aman. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Tapi, kamu harus memberitahuku misi apa yang harus kita selesaikan. Tanpa diduga, Zanze benar-benar memimpin dan berjalan menuju pinggiran Chaos Demon Valley. Saat dia berjalan, dia bertanya kepada Luoping tentang tujuan sebenarnya dari misi tersebut. Misinya membunuh ular cirus ekor merah dan mengumpulkan 20 lembar kulit ular. Kata Luoping. Apa, ular cirus ekor merah? Ketika Zanze mendengar ini, dia berhenti lagi dan tidak melanjutkan gerakannya. Sebaliknya, dia memandang Luoping dengan sangat tidak berdaya dan bingung. Aku berkata, Junior Luo, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Anda berani memprovokasi ular cirus ekor merah. Apakah kamu tidak tahu betapa beracunnya itu? Juga, ular cirus ekor merah adalah monster-monster yang hidup berkelompok. Selama mereka muncul, setidaknya akan ada ratusan atau ribuan ekor. Bisakah kamu menghadapinya? Ketakutan di matanya terlihat jelas. Tentu saja aku tahu, itu hanya monster-monster tingkat ketiga. Biarpun itu monster-monster yang hidup berkelompok, racunnya tidak akan sekuat itu. Selama kamu menanganinya dengan hati-hati, kamu masih memiliki kesempatan untuk membunuh. Dua puluh di antaranya. Luoping berkata dengan ekspresi santai. Saat Zanze melihat sikap tegas Luoping, dia kembali berkonflik. Sulit untuk memutuskan apakah akan terus bergerak menuju Chaos Demon Fali atau kembali. Sesaat kemudian, Zanze mengertakan gigi dan mengikuti Luoping yang sudah berjalan jauh. Hal ini membuat Luoping yang berada di depan tidak bisa menahan senyum. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat apa yang terjadi. Bukankah itu hanya ular cirus ekor merah? Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan tahap pendirian yayasan saya yang terlambat, saya akan takut pada mereka. Mereka pada dasarnya adalah monster-monster yang tidak memiliki kecerdasan. Semangat juang Sanze tinggi. Tidak diketahui apakah dia benar-benar tidak lagi takut atau hanya berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Saat mereka berdua secara bertahap menjelajah lebih dalam, situasi di pinggiran lembah kekacauan iblis secara bertahap muncul di depan mata mereka. Terlepas dari banyaknya bebatuan pada awalnya yang membuatnya tampak seperti lembah terpencil, semakin jauh ke dalam, semakin makmur jadinya. Segala jenis tumbuhan menutupinya sehingga tampak seperti hutan. Pada awalnya, mereka berdua tidak melihat jejak monster-monster. Segalanya tampak sangat sunyi. Setelah berjalan beberapa saat, sekitar 300 li dari pintu masuk lembah, beberapa monster lemah mulai bermunculan. Kekuatan mereka hanya setara dengan seorang penggarap di tahap menggambar Ki. Begitu mereka melihat Luoping dan Sanze, mereka segera melarikan diri. Reaksi naluri monster-monster itu sangat cepat. Meskipun Luoping dan Sanze tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, mereka tetap buru-buru menghindar. Luoping melihat panorama aksi monster-monster ini. Namun, tujuannya bukan di sini, jadi tentu saja dia tidak terlalu memperhatikan. Selama monster-monster ini tidak datang mencari masalah, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Jika dia bertemu monster yang tidak memiliki mata dan mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tidak akan berbelas kasihan. Lagi pula, di dunia kultifasi di mana pembantaian terjadi di mana-mana, bersikap terlalu berbelas kasihan tidak akan berakhir dengan baik. Saudara muda Luo, lihatlah monster-monster ini. Saat mereka melihat kita, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Sepertinya area luarnya sangat aman. Wajah Sanze penuh dengan senyuman. Sepertinya dia tidak lagi khawatir. Jangan senang terlalu dini. Kita baru memasuki 500 Li, jadi tentu saja tidak ada monster yang kuat. Dikatakan bahwa area terluarnya sekitar 10.000 Li. Selama kita terus berjalan, kita pasti akan bertemu monster kebangkitan roh. Jika saatnya tiba, kita tetap harus waspada. Jika kita ceroboh dan disergap, maka itu akan merepotkan. Lagi pula, beberapa monster-monster sangat cepat, dan beberapa monster-monster pandai bersembunyi. Luoping harus mengingatkan Sanze. Meskipun dia tahu bahwa Sanze hanya bercanda, jika mereka benar-benar ceroboh dan disergap oleh monster-monster, maka itu akan menjadi sebuah tragedi. Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Meskipun saya belum pernah ke Chaos Demon Valley, saya tahu situasinya di sini. Belum lagi, kakak laki-laki Anda telah berkultifasi lebih lama dari Anda. Apakah menurut Anda saya tidak punya lebih banyak pengalaman dibandingkan kamu? Sanze memiliki sikap menguliahi. Sepertinya dia tidak peduli dengan pengingat Luoping, tapi dia masih memperluas jangkauan kesadaran spiritualnya. Karena indera spiritual Luoping jauh lebih kuat daripada indera spiritual Sanze, Luoping dengan jelas memahami apa yang sedang dilakukan Sanze. Luoping tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Setelah menempuh jarak hampir seribuli, keduanya akhirnya bertemu dengan monster-monster yang setara dengan kultifator tahap kondensasi Ki. Meski masih belum membuka kecerdasannya, setidaknya ia jauh lebih kuat. Apakah ini kuda pengejar angin? Kecepatannya sangat cepat. Saya hampir tidak bisa melihat bayangannya. Melihat binatang iblis lewat di kejauhan, Sanze sangat memuji kecepatan kuda Winchaser. Di bawah kedok indera spiritualnya, dia hampir tidak bisa melihat sekilas sosoknya. Cukup untuk melihat seberapa cepatnya. Jangan kaget. Perhatikan keselamatanmu. Sepertinya aku merasakan sepertinya ada monster kuat yang mendekati kita. Luoping berkata dengan nada tegas. Benar-benar. Kenapa aku tidak merasakannya? Anda tidak mencoba menakuti saya, bukan? Sanze tidak mempercayainya. Bagaimanapun juga, kesadaran spiritualnya telah meliputi area sekitarnya. Jika ada monster kuat yang mendekat, dia pasti tahu. Ketika seorang kultifator tahap kondensasi Ki mencapai tahap pendirian yayasan, kesadaran spiritual mereka umumnya dapat mencakup beberapa Li hingga puluhan Li. Misalnya, Sanze, yang berada di tahap akhir pendirian yayasan, dapat mencakup setidaknya 20 atau 30 Li. Jika monster kuat muncul dalam jarak ini, dia pasti bisa mendeteksi aura monster itu. Namun, dalam jangkauan kesadaran spiritualnya, semua monster setara dengan tahap kondensasi Ki. Bagaimana bisa ada monster yang kuat? Sanze tentu saja tidak berpikir bahwa perasaan spiritual Luoping lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia hanya berpikir Luoping mencoba menakutinya. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Yang terbaik adalah bersiap untuk pertahanan agar kamu tidak lengah. Luoping berkata dengan ekspresi serius. Ekspresi seriusnya membuat Sanze tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun, di dalam hatinya, dia mulai berspekulasi. Lihat betapa seriusnya dia. Apakah benar ada monster kuat yang mendekat? Kenapa aku tidak merasakannya? Kecuali monster itu berjarak lebih dari 30 Li dari kita. Tapi bagaimana indera spiritualnya bisa menempuh jarak sejauh itu? Itu terlalu konyol. Sanze merasa sulit menerima spekulasinya sendiri. Luoping baru berada pada tahap awal pendirian yayasan. Jika jangkauan indera spiritualnya lebih besar dari miliknya, bukankah itu sebanding dengan ramuan emas awal? Sekarang, Sanze merasa Luoping semakin misterius. Dari membunuh para penggarap iblis hingga mengumpulkan inti Luya hingga situasi saat ini, dia selalu mengeluarkan perasaan misterius. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Jika nanti tidak ada monster kuat yang muncul, jangan salahkan aku karena meremehkanmu karena membual. 223. 40 mil di depan mereka, beberapa aura kuat muncul. Luoping dapat mengetahui dari kekuatan auranya bahwa mereka adalah binatang iblis tahap kebangkitan roh. Selain itu, setiap aura lebih kuat dari para penggarap iblis yang mereka temui sebelumnya. Bahkan jika mereka belum memasuki tahap yaudan, mereka harus berada di tahap kebangkitan roh akhir untuk dapat melepaskan aura yang begitu kuat. Setelah Luoping dan Zan Zhe melakukan persiapan, mereka tidak berhenti dan terus maju. Merasakan aura kuat perlahan mendekat, ekspresi Luoping menjadi semakin bermartabat. Zan Zhe di samping juga bergerak maju beberapa saat sebelum ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Luoping dengan ngeri, seolah-olah dia melihat hantu. Saudara muda Luo, kamu benar-benar luar biasa. Kamu masih bisa menemukan jejak binatang iblis dari jarak sejauh itu. Sepertinya kesadaran spiritualmu sangat kuat. Seharusnya hampir sama dengan tahap ramuan emas, kan? Zan Zhe pun akhirnya menemukan aura kuat tersebut. Baru sekarang dia tahu bahwa perkataan Luoping itu benar. Dia juga benar-benar memahami dan menerima kekuatan mengerikan dari perasaan spiritual Luoping. Indra spiritual seorang ahli tahap eliksir emas yang normal dapat menjangkau jarak 50 hingga 100 mil. Luoping sekarang dapat memahami situasi 40 mil jauhnya, yang sudah sangat dekat dengan tahap awal golden eliksir. Terlebih lagi, ini mungkin bukan batas Luoping. Ini bukan apa-apa. Hanya saja metode pengembangan indra spiritual ku agak istimewa. Kamu seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Binatang iblis ini sangat kuat. Apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Luoping tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang perasaan spiritualnya, jadi dia mengubah topik dan membawa topik tersebut ke Zan Zhe. Zan Zhe mendengar ini dan merenung sejenak. Lalu dia menatap ke langit dengan ekspresi yang tak terduga. Namun, perkataannya hampir membuat Luoping terjatuh. Jika kamu bisa menang, maka bertarunglah. Jika tidak bisa, larilah. Kamu akan melindungi bagian belakang. Zan Zhe tidak menyembunyikan pikirannya. Dia belum melihat penampakan sebenarnya dari binatang iblis itu, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, binatang iblis yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Meskipun Zan Zhe tidak bisa melihat kekuatan Luoping, dia tahu dari ekspresi tenang Luoping bahwa tidak ada masalah. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Sakit, dasitua, kata Luoping dari lubuk hatinya. Jarak beberapa puluh li dengan cepat ditempuh, belum lagi kedua belah pihak mendekat pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, sosok binatang iblis yang kuat muncul di depan Luoping dan Yesi Wen. Beberapa wajah mirip manusia menatap Luoping dan Yesi Wen dengan mata haus darah. Binatang iblis kelas 4, Roeol. Suara Zan Zhe bergetar, mengandung ketakutan dan ketakutan. Ekspresi tenang Luoping juga berubah menjadi kekhawatiran saat dia mulai memikirkan tindakan balasan. Binatang iblis kelas 4, Roeol, agak sulit untuk dihadapi. Meski tidak hidup berkelompok, mereka juga tidak bergerak sendiri-sendiri. Setiap kali mereka berpindah, beberapa dari mereka akan bergerak bersama. Kali ini tidak ada pengecualian. Delapan burung hantu Roe muncul di depan Luoping dan San Zhe. Masing-masing berukuran sangat besar, mencapai ketinggian setidaknya 300 sang. Panjang tubuh mereka juga sekitar dua kali tinggi badan mereka. Tubuh burung hantu Roe mirip dengan domba yang dipelihara oleh masyarakat biasa. Hal istimewanya adalah ia memiliki wajah manusia. Itu bukanlah transformasi, tapi wajah manusia yang nyata. Giginya sangat tajam. Gigi burung hantu Roe dewasa bahkan bisa menghancurkan artefak. Meski hanya binatang iblis kelas 4, reputasinya yang kuat tidak lemah sama sekali. Itu sudah cukup untuk membuat banyak penggarap gemetar ketakutan. Itu karena Roeol adalah binatang iblis yang berspesialisasi dalam memakan manusia hidup-hidup. Setelah menangkap manusia, ia tidak akan langsung membunuh mereka. Sebaliknya, ia akan menjebak mereka dan kemudian memakannya hidup-hidup, satu gigitan pada satu waktu. Itu bahkan lebih mengerikan daripada siksaan seribu luka. Lagi pula, bahkan seorang kultifator dengan tingkat kultifasi yang tinggi pun akan merasa ngeri melihat binatang iblis menggigit tubuhnya sendiri dan kemudian mengunyahnya dengan suara berderak. Nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Untungnya, burung hantu Roe ini baru berada di tahap akhir kebangkitan roh. Jika mereka berada di tahap inti iblis, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luo Ping tidak tahu apakah dia harus merasa beruntung atau tidak berdaya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa mereka akan bertemu Roeols, dia akan mengubah rutenya. Tapi sekarang, dia harus menghadapinya meski dia tidak mau. Dia tidak bisa langsung lari kembali. Jika ya, apa yang akan terjadi dengan misinya? Kakiku sudah lemah karena ketakutan. Kurasa kita tidak bisa melarikan diri. Adik Luo, bisakah kau menangani delapan burung hantu Roe kebangkitan roh tahap akhir? Kata-kata Zanze yang tidak tahu malu membuat Luo Ping tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini jelas-jelas berencana membuatnya bertarung sendirian? Ini adalah delapan burung hantu Roe kebangkitan roh tahap akhir, yang setara dengan penggarap tahap pendirian yayasan tahap akhir. Bagaimana mereka bisa begitu mudah untuk ditangani? Jika menangani mereka semudah itu, maka banyak sekali kultifator yang tidak akan kehilangan nyawa mereka dan menjadi makanan di perut burung hantu Roe. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Apakah anda akan menyerah atau melawan? Tanpa diduga, Roe Ols diseberang benar-benar berbicara. Hal ini membuat Luo Ping dan Zanze saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Menurut pemahaman mereka, mereka belum pernah mendengar Roe Ols mampu berbicara pada tahap akhir kebangkitan roh. Biasanya, binatang iblis tidak akan dapat berbicara segera setelah kebangkitan roh. Mereka harus mencapai tahap inti iblis sebelum mereka dapat berbicara. Kamu bisa bahasa, bukankah kalian berada di tahap akhir kebangkitan roh? Luo Ping bertanya balik. Ha, 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 ini adalah keuntungan dari Roe Ols kami. Tidak ada salahnya memberitahumu. Kamu benar, binatang iblis normal harus mencapai tahap inti iblis sebelum mereka dapat berbicara. Namun, bagi kami, ada jalan pintas yang memungkinkan kita berbicara terlebih dahulu. Burung hantu Roe berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selama kita memakan manusia dalam jumlah tertentu, kita bisa memperoleh kemampuan untuk berbicara dari daging dan darah manusia. Tidakkah menurut kalian itu sangat menarik? Ha, ha, ha. Setelah Roe Ols selesai berbicara, mereka mulai tertawa bangga seolah-olah mereka sangat bangga dengan keunggulan mereka. Namun, Luo Ping merasa sedikit jijik dengan tindakan mereka. Menurut apa yang dikatakan burung hantu Roe, alasan mereka dapat berbicara adalah karena mereka telah memakan manusia dalam jumlah tertentu. Meskipun mereka tidak tahu berapa jumlah pastinya, yang pasti bukan tiga atau lima. Bahkan Zanze yang awalnya ketakutan pun mengungkapkan ekspresi marah saat mendengar ini. Dia dengan kejam memelototi Roe Ols. Sepertinya perkataan Roe Ols telah memancing emosinya. Kalau begitu, seharusnya kamu satu-satunya yang bisa berbicara di sini. Jadi kamu yang paling banyak memakan manusia. Luo Ping mengamati dan melihat tujuh burung hantu Roe lainnya tidak berniat berbicara. Terlebih lagi, mereka sepertinya takut dengan burung hantu Roe yang berbicara. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Manusia, matamu memang setajam obor. Namun, betapapun pintarnya kamu, kamu tidak bisa lepas dari nasib kematian. Kamu sebenarnya berani memasuki chaos di Menfali. Kematian. Aku juga tidak ingin tahu tujuanmu datang ke sini. Jika kalian dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap, aku bisa berbelas kasihan dan memakanmu setelah membunuhmu. Jika kamu melawan, kamu akan dimakan hidup-hidup. Kata-kata burung hantu Roe sangat kejam dan ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Namun, Luo Ping tidak akan terpesona oleh kata-katanya. Jangan berpura-pura bersikap baik. Bukankah kamu hanya berusaha menyelamatkan diri dari masalah dan menghindari pertengkaran? Biarpun kami membiarkan diri kami ditangkap, kami mungkin akan dimakan hidup-hidup oleh kalian. Ini adalah sifatmu. Apakah menurut Anda hanya beberapa kata dari Anda dapat membuat kami mempercayai Anda? Luo Ping mencibir. Adik Luo benar, kamu masih ingin berbohong kepada kami. Bermimpilah. Datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Yang mengejutkan Luo Ping, Zanze tiba-tiba menjadi percaya diri dan bahkan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Mungkinkah dia ditakuti secara konyol oleh Roe Oles? Baiklah, kalau bukan karena kita bersaudara sudah lama tidak bertemu manusia, apa menurutmu aku akan mengatakan banyak hal padamu. Karena Anda menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang, maka besiaplah untuk mati. Saudaraku, pergilah. Segera setelah burung hantu Roe memberi perintah, tujuh burung hantu Roe lainnya segera bergegas keluar dan mengepung Luo Ping dan Zanze, membentuk pengepungan. Roe Oles yang tersisa terkekeh dan terbang ke udara, muncul di atas kepala Luo Ping dan Luo Ping. Bayangan hitam menutupi cahaya yang menyinari, dan Luo Ping serta Luo Ping segera merasakan bahwa ruang di depan mereka menjadi agak gelap. Itu adalah tubuh besar burung hantu Roe yang menghalangi cahaya dari langit. Itu seperti lapisan awan gelap alami yang menelan sinar matahari. Adik laki-laki Luo, kami mengandalkanmu. Ketika mereka mendengar suara Zanze, Luo Ping melihat lagi dan melihat bahwa tubuh pihak lain secara bertahap menghilang ke tanah di bawah. Dalam sekejap mata, bahkan kepalanya pun menghilang. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan burung hantu Roe tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Ini sebenarnya teknik pelarian dari bumi. Luo Ping segera mengenalinya. Pergilah, kita tidak bisa membiarkan anak ini kabur. Burung hantu Roe segera bereaksi, khawatir Luo Ping juga akan menggunakan teknik Earth Escape untuk melarikan diri seperti Zanze. Namun, mereka tidak tahu bahwa Luo Ping sama sekali tidak mengetahui teknik pelarian dari bumi. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Jika dia bisa menghindari perkelahian, maka dia tidak akan melakukannya. Begitu suara burung hantu Roe turun, semua burung hantu Roe lainnya melompat dan menerkam Luo Ping. Cakar tajam mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seolah ingin mencabik-cabik Luo Ping. Wajah manusia kertas menunjukkan ekspresi ganas dan menakutkan, seolah tidak sabar untuk membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Luo Ping utuh. Meski tubuhnya besar, burung hantu Roe tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap mata, mereka menutup jarak antara mereka dan Luo Ping. Tubuh besar mereka menyerang dari segala arah, tidak bermaksud memberi Luo Ping ruang untuk menghindar. Luo Ping melihat sekeliling dan melihat bahwa ruang di atas kepalanya telah diblokir oleh Roe Alls. Dia memperkirakan dia tidak akan bisa mengelak meskipun dia menginginkannya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya dan melancarkan tinju incirai. Targetnya adalah Roe All di depannya. Kecepatan Inserifis sangat cepat. Di bawah tatapan menghina dan menghina burung hantu Roe di depannya, bayangan tinju tiba-tiba jatuh ke perutnya. Tubuhnya, yang semula bergerak maju, langsung berhenti. Kemudian, tubuhnya terbalik dan terbang keluar. Selain itu, ada juga sosok yang mengikuti Roe All terbang keluar. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Roe All lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika semua burung hantu Roe menerkam tempat Luo Ping berdiri, mereka menemukan bahwa tempat itu kosong. Tidak ada jejak Luo Ping sama sekali. Mereka dengan cepat berbalik dan delapan burung hantu Roe yang tersisa segera mencari jejak manusia. Mereka telah menggunakan taktik itu berkali-kali, dan pada dasarnya tidak ada kesalahan. Mereka mengendalikan kecepatan dan kekuatan mereka dengan sangat baik. Tidak hanya mereka tidak bertabrakan satu sama lain, tetapi mereka juga dapat menangkap manusia dengan akurat. Mereka selalu sukses. 224 Delapan burung hantu Rusa Roe yang tersisa terbakar amarah. Taktik semacam ini awalnya digunakan untuk menghadapi manusia dengan alam budidaya yang lebih tinggi. Meski begitu, tidak akan ada kesalahan. Namun, menghadapi penggarap yayasan pendirian tahap awal, mereka justru gagal dan rekan mereka dikirim terbang. Mungkinkah tubuh kultifator muda ini sebanding dengan mereka? Au! 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 Burung hantu Rusa Roe yang diterbangkan mengeluarkan lolongan menyedihkan yang langsung menarik perhatian delapan temannya. Bahkan jika itu dipukul oleh seorang kultifator manusia, seharusnya tidak terlalu menyakitkan. Mereka menoleh dan menemukan ada banyak sosok buram yang mengelilingi rekan mereka. Apalagi mereka mengeluarkan suara peng, 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 peng. Sangat berirama, seolah-olah mereka sedang memainkan musik. Hah! Teriakan lembut membuat kedelapan burung hantu Roe kembali sadar. Baru pada saat itulah mereka memperhatikan rekan mereka. Tubuh Roe Au yang sendirian miring dan jatuh dengan keras ke tanah. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Awan debu muncul akibat benturan tersebut. Delapan kecil. Burung hantu Rusa Roe yang memimpin mengeluarkan raungan marah. Ia mengatupkan giginya dan menatap Luoping, yang berpura-pura kehabisan napas. Auranya mencapai puncaknya dan tekanan kuat menyelimuti Luoping. Ketika tujuh burung hantu Rusa Roe lainnya melihat ini, mereka juga melepaskan auranya. Untuk sesaat, delapan binatang iblis kebangkitan roh tahap akhir menumpuk aura mereka dan dengan kejam menekan Luoping. Ah! Meskipun dia sudah bersiap, Luoping masih terpaksa berlutut karena tekanan yang tiba-tiba. Dia menekuk satu lutut dan menopang dirinya dengan satu tangan untuk mencegah dirinya kehilangan muka. Jika bukan karena tubuh Luoping yang kuat dan sutra hati Neterward cerah, dia pasti sudah terluka. Bagaimanapun juga, aura dari delapan binatang iblis kebangkitan roh yang ditumpuk bersama-sama sebanding dengan kultifator ramuan emas tahap awal. Luoping mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mempercepat sirkulasi mantra kekuatan batinnya. Aura Luoping juga berangsur-angsur meningkat, dan dalam sekejap, dia sudah mendapatkan kembali kebebasannya. Perlahan meluruskan tubuhnya, Luoping menatap tajam ke arah delapan burung hantu Rusa Roe di depannya. Niat membunuh yang dingin langsung menyebar, menyebabkan wajah pemimpin burung hantu Rusa Roe sedikit berubah. Pergi. Dengan perintah itu, delapan burung hantu Roe sekali lagi menerkam ke depan. Namun, yang aneh adalah di udara, burung hantu Roe ini justru bersandar ke belakang dan mengangkat kedua kuku depannya tinggi-tinggi ke udara seolah-olah meniru postur berdiri manusia. Luoping memperhatikan pergerakan pihak lain. Saat melihat gerak-gerik burung hantu Rusa Roe tersebut, ia langsung teringat akan gambarannya. Ekspresinya segera berubah, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Dia buru-buru menggunakan skill gerakannya untuk menghindar ke samping. Dong-dong-dong-dong. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah ketiak delapan burung hantu Rusa Roe, menembus tanah tempat Luoping berdiri. Sebuah lubang yang dalam, sedalam beberapa kaki, muncul di tanah. Aku tidak menyangka mata gelap burung hantu Rusa Roe begitu kuat. Tidak hanya cepat, tapi kekuatannya juga bisa membelah gunung. Setelah menghindari serangan burung hantu Rusa Roe, hati Luoping masih memiliki rasa takut. Jika bukan karena ingatannya yang luar biasa dan mengingat bahwa burung hantu Rusa Roe memiliki sepasang mata gelap di bawah ketiaknya yang dapat menembakkan sambaran petir, dia memperkirakan dia akan terluka. Bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk menghadapi mereka secara langsung dan mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membunuh burung hantu Rusa Roe lainnya. Untungnya, dia berhasil mengelak pada saat-saat terakhir. Sebelum dia sempat bersuka cita, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arahnya, tiba di depannya dalam sekejap mata. Kali ini, Luoping tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatan gerakannya hingga batasnya. Dia benar-benar seperti gumpalan asap yang tidak bisa disentuh oleh apapun. Dong 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 dong. Delapan burung hantu Rusa Roe itu seperti anjing gila yang mengejar sosok Luoping. Mereka sama sekali tidak memberi Luoping kesempatan untuk mengatur nafas. Ide mereka adalah meskipun mereka tidak bisa memukulnya, mereka akan membuatnya kelelahan sampai mati. Dalam waktu singkat, tanah di area luas ini telah direnovasi total. Tidak ada tanah datar tambahan, dan sosok Luoping juga mulai bergerak ke arah lain. Pada saat ini, Luoping tidak kelelahan seperti yang dibayangkan oleh burung hantu Rusa Roe. Dia masih penuh energi dan memiliki penampilan yang bertenaga. Di sisi lain, burung hantu Rusa Roe di belakangnya berada dalam situasi yang sangat buruk. Awalnya, tubuh mereka sangat besar. Meski tubuh fisik mereka tergolong kuat, mereka selalu bisa menjaga postur menendang ke depan. Selain itu, mereka terus-menerus melepaskan sambaran petir dan sambaran petir, yang menghabiskan kekuatan mereka. Mereka sekarang sangat lemah. Melihat Luoping yang masih penuh energi dan sepertinya tidak terpengaruh sedikitpun, pemimpin burung hantu Rusa Roe akhirnya memerintahkan teman-temannya untuk berhenti menyerang. Jika ini terus berlanjut, pihaknya akan runtuh. Manusia, aku tidak menyangka kecepatan larimu begitu cepat. Sepertinya kamu biasa melakukan hal seperti ini kan? Tidak mengherankan. Dengan kultivasi Anda, Anda hanya bisa melarikan diri. Pemimpin burung hantu Rusa Roe sebenarnya mencoba membujuk Luoping. Dia berharap Luoping tidak melarikan diri begitu saja. Dalam hal ini, mereka akan memiliki peluang untuk sukses. Namun, dorongannya sangat kikuk. Kamu baru menyerang sebentar dan kamu sudah sangat lelah. Sepertinya kamu tidak sebaik itu. Karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan bermain denganmu. Luoping tidak menunjukkan arah lawannya. Sebaliknya, dia mengikuti arus. Dia tidak ingin membuang waktu seperti ini, untuk menghindari membuang terlalu banyak waktu dan menarik binatang iblis kuat lainnya. Ketika pemimpin burung hantu Rusa Roe mendengar ini, dia agak tidak mempercayainya dan memanggil teman-temannya. Sekali lagi, mereka mengepung Luoping. Melihat Luoping benar-benar tidak mengelak, mereka diam-diam melompat pada saat yang bersamaan. Itu masih sambaran petir dan sambaran petir di bawah ketiaknya. Kali ini, mereka menembak dari segala arah, padat. Terlebih lagi, mereka semua membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang tajam. Ini adalah senjata tajam mereka, sebuah eksistensi yang dapat bersaing dengan artefak magis. Begitu taringnya muncul, langsung memanjang. Dalam sekejap mata, panjangnya sekitar setengah sang. Meski begitu, mereka tetap tidak terlihat aneh dengan wajah besar mereka. Setelah terus-menerus melepaskan sambaran petir dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, burung hantu rusaroe ini satu demi satu mengarahkan taring tajamnya ke tubuh Luoping. Ini karena mereka tahu bahwa para penggarap umumnya memiliki artefak magis pertahanan. Sambaran petir dan sambaran petir belum tentu bisa membunuh pihak lain. Bahkan jika kultifator di depan mereka tidak memiliki artefak magis pertahanan, tubuh fisik kuat yang dia tunjukkan sebelumnya masih membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka hanya bisa menambah gelombang serangan lagi. Dong-dong-dong-dong. Sambaran petir dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya secara akurat mengenai tubuh Luoping, mengeluarkan semburan asap hijau. Hal ini menyebabkan senyuman muncul di wajah burung hantu rusaroe pada saat yang bersamaan. Dalam kegembiraan mereka, air liur haus muncul di taring mereka. Asap hijau masih belum menyebar. Pada saat ini, taring panjang delapan burung hantu rusaroe sudah dekat dengan tubuh Luoping. Saat mereka akan berhasil, tiba-tiba, aura mengesankan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi meletus dari dalam asap hijau. Sebelum delapan burung hantu rusaroe mengetahui situasinya, mereka menemukan bahwa kepalan tangan besar secara bertahap membesar di mata mereka. Kaca! Kaca! Suara pecah yang tajam terdengar. Sosok burung hantu rusaroe langsung terlempar terbang. Masing-masing terbang sejauh beberapa zang sebelum mendarat di tanah. Saat asap hijau menyebar, keraganas di belakang Luoping menghilang tanpa jejak. Dia masih mempertahankan postur menyerangnya. Tinjunya terangkat tinggi ke udara. Postur tubuhnya sangat tepat. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang yang mengawasi di sekitarnya, Luoping terbatuk dua kali. Sosoknya melintas dan muncul di depan burung hantu rusaroe yang memimpin. Melihat burung hantu rusaroe yang seluruh wajahnya tenggelam dalam, Luoping hanya bisa mendecahkan lidahnya dan tetap diam. Mengambil pedang terbangnya, Luoping mengambil posisi dan hendak menebas tubuh burung hantu rusaroe. Saat ini, burung hantu rusaroe sebenarnya memiliki kekuatan untuk memohon ampun. Manusia, selama kamu melepaskanku, aku jamin aku tidak akan mengungkapkan keberadaanmu. Jika kamu membunuhku, binatang iblis lainnya pasti akan mengetahui bahwa ini adalah metode serangan manusia. Dikejar oleh lebih banyak binatang iblis. Pikirkan mana yang lebih penting. Pedang terbang Luoping, yang semula turun, tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sejenak, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Tanpa ragu, dia menebas. Tidak, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Suara itu tiba-tiba berakhir. Seluruh kepala burung hantu rusak terbelah menjadi dua bagian. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar. Yang ada hanyalah segumpal udara abu-abu. Menggunakan pedang terbang untuk melumpuhkan gading burung hantu rusak, Luoping langsung mengembunkan api dan membakar mayat burung hantu rusak menjadi abu. Dia juga menangani burung hantu rusaroe lainnya dengan cara yang sama. Meski gading burung hantu rusak telah dipatahkan oleh tinjunya, namun masih relatif kokoh. Mungkin, itu masih berguna baginya. Setelah semuanya beres, Luoping perlahan berjalan ke tempat yang jauh. Dia melemparkan pedangnya ke tanah. Ujung pedangnya tenggelam sangat dalam ke tanah. Suara dingin Luoping terdengar. Setelah menonton sekian lama, kamu harus keluar. Kamu cukup pandai melarikan diri. Mengapa kamu tidak melarikan diri ketika bertemu dengan seorang kultifator iblis? Setelah Luoping selesai berbicara, tidak ada respon dari lingkungan sekitar. Sesaat kemudian, tanah di dekat pedang terbang itu bersinar dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Zanze, yang telah menggunakan teknik pelarian bumi sebelumnya. He he, kultifasi adik luo sungguh luar biasa dan kekuatanmu luar biasa. Kamu mampu membunuh sembilan burung hantu rusak roe kebangkitan roh tahap akhir dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar membuat kakak seniormu tersipu malu. Begitu Zanze muncul, dia langsung berbicara dengan wajah penuh senyuman. Dia telah dengan jelas mengamati pertarungan Luoping sebelumnya dari bawah tanah, jadi hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya ketika Luoping membunuh delapan burung hantu rusak roe dengan satu pukulan barulah Zanze menyadari kekuatan mengerikan Luoping. Dia juga mengerti mengapa Luoping berani menerima tiga misi perantara. Memerah karena malu. Kenapa saya tidak melihatnya? Apakah karena di bawah tanah terlalu dingin? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tinggal di sini begitu lama? Godaan dalam kata-kata Luoping terlihat jelas, menyebabkan ekspresi Zanze menjadi sedikit tidak wajar. Namun, dia hanya terbatuk beberapa kali sebelum tersenyum lagi. Hei hei, kakak muda luo benar-benar tahu cara bercanda. Aku hanya takut menyeretmu ke bawah. Jika perhatianmu teralihkan dan sesuatu terjadi padaku, kakak laki-lakimu akan menyesalinya seumur hidupnya. Luoping tidak bisa berkata-kata karena alasan keliru Zanze. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berhenti membicarakan masalah ini. Keduanya secara singkat mengamati sekeliling mereka. Setelah memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun, mereka melanjutkan perjalanan ke lembah di Menkeos. 225. Saudara Luo, kapan kamu mulai berkultivasi? Berapa usia anda sekarang? Zanze mau tidak mau bertanya. Menurutnya, karena kekuatan Luoping begitu kuat, dia pasti termasuk dalam jajaran jenius budidaya. Dia seharusnya tidak setua itu. Saya mulai berkultivasi ketika saya berumur 12 tahun. Sekarang saya berumur 24 tahun. Luoping menjawab dengan jujur. Apa? Aduh! Zanze sangat terkejut hingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Luoping seolah sedang melihat monster. Zanze mau tidak mau menelan ludahnya. Saudara Luo, apakah kamu bercanda? Anda baru berkultivasi selama belasan tahun. Zanze bertanya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Luoping menjawab dengan wajah serius. Ah, sungguh menyebalkan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kakak Luo, aku memutuskan untuk mengikutimu mulai sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kamu berkultivasi. Aku juga ingin belajar darimu. Mungkin aku bisa menjadi sepertimu dan membuat kemajuan pesat. Penampilan Zanze yang tidak tahu malu sama sekali tidak terlihat seperti orang tua yang berusia lebih dari 200 tahun. Tidak mengherankan. Awalnya, para penggarap berumur panjang. Ditambah lagi, mereka bisa menjaga penampilan awet mudanya, sehingga mentalitasnya pun sama. Terserah kamu. Jika kamu ingin mengikutiku, ikuti aku. Luoping tidak menyetujui atau menghentikannya. Bahkan, di dalam hatinya, ia juga berharap memiliki teman seperti Zanze dari domain budidaya. Dia bisa berkultivasi bersamanya. Adapun Han Junyang dan yang lainnya, tingkat kultivasi mereka masih relatif rendah. Mereka tidak bisa keluar untuk berkultivasi bersamanya. Sekarang setelah Zanze menyerahkan diri ke rumahnya, dia pasti tidak akan menolak. Adik Luo, tidak, kakak senior Luo, mulai sekarang, kamu adalah kakak seniorku. Kamu harus menjagaku. Zanze tersenyum. Luoping, yang berada di tengah-tengah percakapan mereka, tidak tahu bahwa bahaya perlahan mendekati mereka. Mereka hanya peduli untuk bergegas dan tidak memperhatikan sepasang mata di belakang mereka. Dengan kata lain, sepasang mata ini dapat menghindari deteksi psikis Luoping, jadi mereka jelas bukan orang biasa. Kita sudah menjelajah lebih dari 4000 mil ke wilayah luar. Kita hampir setengah jalan menuju wilayah luar. Mengapa kita belum menemukan satupun ular cincin? Zanze bertanya. Konon sifat ular cirus ini suka dengan tempat yang lembab. Kita sudah jauh-jauh berada di tempat yang kering, jadi tentunya tidak akan kita jumpai. Kita menemukan tempat yang lembab. Luoping menjawab dengan hati-hati. Benar-benar. Bagaimana kamu tahu? Zanze bertanya dengan rasa ingin tahu. Rasakan baik-baik. Bukankah udaranya lebih lembab? Artinya ada sumber air atau rawa di dekatnya. Luoping berkata lagi. Zanze mendengar ini dan merasakannya sendiri. Benar saja, dia merasakan lebih banyak kelembapan di udara dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa tidak mengagumi keterampilan observasi Luoping. Ada orang di depan. Luoping dan Zanze menemukan situasi di depan mereka secara bersamaan. Pada awalnya, mereka hanya mendengar suara manusia yang membudidayakan diri. Tetapi setelah mendengarkan dengan cermat, mereka menemukan bahwa ada juga suara perkelahian, dan sepertinya sangat intens. Ada juga suara binatang iblis. Dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa ada konflik antara manusia dan binatang iblis. Ayo pergi dan lihat. Luoping menatap Zanze dan mendekati arah suara bersama Zanze. Namun, mereka tidak gegabu mengekspos diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menahan nafas dan menyembunyikan diri di bawah perlindungan dua jimat gaib yang dikeluarkan Zanze. Jimat gaib hanyalah jimat tingkat rendah. Itu hanya bisa menyembunyikan tubuh seseorang selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Selain itu, itu sama sekali tidak berguna melawan-lawan dengan budidaya lebih tinggi. Lawan bisa langsung melihatnya. Namun, manusia di depan mereka bukanlah ahli yang sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan dihentikan oleh binatang iblis di wilayah luar. Di bawah perlindungan jimat gaib, Luoping dan Zanze mendekat dan berdiri di samping pohon besar. Pohon besar di Demon Chaos Fali tebalnya dua atau tiga kaki. Itu bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Sekalipun mereka disembunyikan, mereka harus bersiap untuk bersembunyi. Jika ditemukan, mereka akan memiliki waktu penyangga. Tidak jauh di depan, ada tujuh kultifator muda yang terus-menerus mengayunkan pedang di tangan mereka. Mereka melepaskan pedang ki dan menahan serangan binatang iblis dengan susah payah. Namun, setiap kali mereka menyerang, akan ada lebih banyak luka di tubuh mereka. Tampaknya serangan dan pertahanan mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap binatang iblis di depan mereka. Ketujuh pemuda penggarap diri tersebut dibagi menjadi empat perempuan dan tiga laki-laki. Keempat wanita itu mengenakan pakaian kuning yang sama. Bulan cerah terukir di pakaian itu. Awan putih melayang di langit dan bulan cerah di langit. Konsepsi artistiknya indah. Ketiga pria itu juga mengenakan jubah putih yang sama. Mereka terlihat sangat anggun dan bebas. Apalagi pergerakan mereka sangat cepat. Mereka jauh lebih cepat dari keempat wanita itu. Oleh karena itu, cedera yang mereka alami lebih sedikit. Kekuatan serangan ketujuh orang itu semakin lemah. Mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Saat ini, mereka telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan mereka. Tubuh mereka penuh luka dan darah terus mengalir keluar. Bahkan jika mereka tidak mati karena kehabisan tenaga, mereka akan mati karena kehilangan darah. Hampir kehabisan tenaga, ketujuh orang itu mulai melihat sekeliling. Mereka mencoba mencari peluang untuk keluar dari pengepungan. Kemudian, mereka akan menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari kepungan binatang iblis. Namun, mereka jelas meremehkan binatang iblis itu. Setiap kali mereka ingin keluar dari pengepungan, binatang iblis akan segera menyerbu dan meningkatkan serangan mereka. Mereka tidak memberi kesempatan pada ketujuh orang itu. Terlebih lagi, binatang iblis itu jauh lebih cepat daripada ketiga pria itu. Bagaimanapun, binatang iblis yang mengelilingi mereka adalah binatang iblis tingkat enam, Wind Shadow Leopard. Tidak hanya secepat cahaya, ia juga bisa bersembunyi di kehampaan dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Meskipun Wind Shadow Leopard hanya berada di tahap pertengahan dari alam kebangkitan roh, ada alam inti binatang tahap awal, Wind Shadow Leopard yang menjaga mereka. Hal ini memberi banyak tekanan pada ketujuh orang itu. Inilah mengapa mereka tidak bisa berkonsentrasi pada serangan mereka dan berakhir dalam situasi di mana mereka tidak bisa melawan. Kalau tidak, dengan budidaya yayasan pendirian tahap akhir, mereka akan mampu melarikan diri dari pengepungan binatang iblis. Setidaknya mereka tidak akan terluka parah seperti sekarang. Murid dari sekte Stroll Planting dan sekte Cahaya Pelangi. Zanze segera mengenali identitas tujuh orang di medan perang. Dia tidak bisa tidak bertanya. Meskipun suaranya sangat lembut, namun tetap menarik perhatian tahap awal Biskor realem Wind Shadow Leopard. Tatapan dinginnya mengamati tempat persembunyian Luoping dan Zanze. Ia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Hal ini membuat Wind Shadow Leopard tahap awal dari ranah Biskor terasa sedikit aneh. Jelas sekali ia mendengar suara aneh, jadi mengapa ia tidak menemukan apapun? Ia dengan curiga menarik kembali pandangannya. Suara macan tutul bayangan angin di alam inti binatang tahap awal terdengar, menyebabkan ketujuh orang itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa kematian sudah dekat. Cepat tangani manusia-manusia ini, lalu kita akan pergi ke tempat lain. Suara itu tidak mengandung emosi apapun. Seolah-olah sedang membicarakan masalah sepele. Ia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia. Setelah macan tutul bayangan angin mendengar perintah tersebut, mereka segera mempercepat serangannya. Setiap kali cakar tajam mereka menebas, mereka akan meninggalkan luka berdarah di tubuh ketujuh pembudidaya. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ketujuh pembudidaya merasa sulit untuk menahan serangan tiba-tiba dan sengit dari pihak lain. Dalam kepanikan mereka, mereka mengungkapkan celah satu demi satu, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Suara mendesing. Pedang terbang di tangan seorang pria dihempaskan oleh cakar binatang iblis. Secara kebetulan, ia terbang menuju tempat persembunyian Luoping dan Zanze. Dalam sekejap, ia sampai di samping pohon besar. Saat ini, Luoping dan Zanze bingung apakah mereka harus membantu atau tidak. Sebagai murid dari lima sekte, mereka harus saling mendukung. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan binatang iblis tidaklah lemah. Terlebih lagi, ada binatang iblis di rana inti binatang tahap awal yang memegang kendali. Jika mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya demi menyelamatkan orang-orang dan tidak dapat melarikan diri, bukankah itu berarti membuat diri mereka mati? Tetapi jika mereka menyaksikan tanpa daya ketika tujuh orang di depan mereka kehilangan nyawa mereka karena binatang iblis, Luoping dan Zanze agak-nggan. Tepat ketika mereka tidak dapat mengambil keputusan, pedang terbang itu melesat lurus ke arah mereka. Kecepatannya sangat cepat, seperti meteor. Menghindari. Di bawah peringatan Luoping, Zanze, yang berdiri di jalur pedang terbang, bergerak. Dia menghindari serangan pedang terbang itu dalam sekejap. Suara berat terdengar di belakangnya saat pedang terbang itu menebas pohon besar. Mengaum. Diiringi auman macan tutul, Winsado Leopard di ranah biskor tahap awal melompat sejauh beberapa puluh kaki. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Zanze. Kedua cakarnya membentuk lingkaran saat ia mencakar kepala Zanze. Hati-hati. Tepat ketika Zanze bersiap menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar, suara Luoping terdengar di telinganya. Bayangan tinju besar tiba-tiba muncul dari kehampaan, menghalangi cakar Winsado Leopard. Peng, tubuh Swift Shadow Leopard terlempar ke belakang. Setelah mendarat di tanah, ia meluncur mundur agak jauh sebelum berhenti. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Sosok Luoping juga kehilangan efek jimat gaib karena kekuatan serangan penuh. Dia muncul di udara dan juga didorong mundur oleh kekuatan besar. Dia memandang Winsado Leopard di udara dengan ekspresi muram. Senior Luo, kamu baik-baik saja. Zanze tahu bahwa jika bukan karena bantuan Luoping, dia tidak akan bisa menghindari serangan binatang iblis bahkan jika dia menggunakan keterampilan gerakannya. Dia segera pergi ke sisi Luoping dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Namun, demon Leopard ini terlalu kuat. Jika kita ingin menyelamatkannya, itu akan sedikit sulit. Luoping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Namun, ketika dia melihat tujuh pemuda di kejauhan akan kehilangan kemampuan bertarung, dia menjadi cemas. Karena identitasnya telah terungkap, tidak mungkin mereka tidak ikut campur. Jika tidak, akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua faksi. Bahkan jika identitasnya tidak terungkap, dia akan merasa tidak enak karenanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurutku mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zan Zhe dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kalau begitu? Aku akan menahan macan tutul iblis tahap awal ini selagi kamu pergi menyelamatkan mereka bertujuh. Setelah menyelamatkan mereka, kita akan segera pergi dan mundur ke tempat yang memiliki sumber air. Luoping tiba-tiba menyampaikan pikirannya kepada Zan Zhe. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Mereka harus menyelamatkan ketujuh orang itu terlebih dahulu. Apa? Aku sendirian melawan begitu banyak macan tutul iblis. Zan Zhe agak bermasalah. Jika itu hanya satu atau dua macan tutul iblis kebangkitan roh tingkat menengah, itu tidak akan menjadi masalah, tapi sebanyak ini. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Cepatlah. Luoping tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia meraih bahu Zan Zhe dan mengusirnya. Ah, karena lengah, Zan Zhe tiba di udara di atas medan perang. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas macan tutul iblis. Pada akhirnya, dia masih menjadi penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Kekuatan pedangnya masih sangat kuat. Dua atau tiga macan tutul iblis dalam jangkauan serangan merasakan bahaya dan segera menghindar, membuat dua dari mereka bisa mengatur nafas. 226. Merasakan tekanan dan kekuatan kuat yang dipancarkan oleh segel tersebut, macan tutul iblis yang telah memperoleh kecerdasan pasti tidak akan tinggal diam. Anggota tubuh mereka yang tebal menginjak tanah dengan keras dan melesat ke segala arah, berusaha menghindari serangan anjing laut. Namun, begitu mereka meninggalkan tanah, mereka sepertinya tertahan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, dan kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Segel empat sisi itu jatuh dengan keras, menghancurkan dua macan tutul iblis menjadi roti daging. Sisanya juga menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Setelah segelnya mengenai, ia segera terbang dan melayang di atas kepala zanse. Tujuh orang yang berhasil diselamatkan akhirnya kehilangan sisa kekuatan terakhirnya dan semuanya jatuh ke tanah. Macan tutul iblis yang tersisa dan terluka berkumpul lagi, berniat menyerang lagi. Namun, ketika mereka melihat zanse berdiri di depan tujuh orang dengan pedang terbang di tangannya dan segelnya masih memancarkan cahaya, mereka secara naluriah ragu-ragu. Namun, dalam sekejap, macan tutul iblis ini menjadi marah dan sosok mereka menghilang tanpa jejak. Wajah zanse berubah, dan dia tahu bahwa macan tutul iblis ini telah menyembunyikan diri mereka di dalam kehampaan. Zanse tidak ragu-ragu menggunakan teknik pedang dasar sekte Kongming, 12 pedang Kongming, untuk membentuk lapisan pertahanan bayangan pedang yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Bahkan jika macan tutul iblis melancarkan serangan diam-diam, akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Segel empat sisi itu berkedip dan terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka terbang di atas tujuh orang yang terluka dan memancarkan lapisan cahaya samar, menutupi mereka di dalamnya. Yang lainnya terletak di antara zanse dan cahaya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Menahan rasa sakit di tangannya, zanse mengertakkan gigi dan menggunakan teknik pedangnya lebih ganas lagi. Hal ini membuat serangan macan tutul iblis semakin lemah dan kecil. Di saat yang sama, permukaan perisai cahaya yang dilepaskan oleh segel juga menghasilkan serangkaian suara teredam. Beberapa arah diserang secara bersamaan oleh macan tutul iblis, tetapi perisai cahayanya menyala dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Itu masih tidak bisa dihancurkan. Segel lainnya, pada saat yang sama ketika perisai cahaya diserang, melintas dan menghantam kekosongan di sekitar perisai cahaya. Dengan suara gemuruh, sosok demonik leopard muncul, dan kemudian mati setelah beberapa kali melolong. Segera setelah itu, anjing laut melakukan hal yang sama dan dengan cepat menangani macan tutul yang tersisa. Adapun zanse, dia mengandalkan teknik pedangnya yang indah untuk membunuh tiga macan tutul. Hanya ketika dia melihat bahwa semua binatang iblis telah dimusnahkan barulah dia menarik gerakannya sambil terengah-engah, dan kemudian dia berjalan menuju tujuh orang di tangannya. Di sisi lain, Luoping melemparkan zanse ke medan perang, dan pada saat yang sama, mendorong tubuhnya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan demonik leopard tahap demonik kor, dan membanting telapak tangannya ke tubuh demonik leopard. Mengaum, macan tutul iblis meraung, dan aura kuat langsung meletus. Tubuh besarnya menghilang dengan cepat, dan tekanan tahap inti iblis muncul kembali dari sisi Luoping. Tubuh demonik leopard seperti aliran cahaya yang melesat ke arah Luoping. Setelah serangannya meleset, Luoping segera merasakan bahayanya. Tubuhnya segera dipindahkan ke samping. Meskipun dia nyaris menghindari serangan itu, bahunya masih tergores oleh cakar tajam demon leopard, meninggalkan beberapa luka berdarah. Di bawah sutra hati tenang cerah, bekas darah menghilang dalam sekejap, dan kulit kembali normal. Namun, kecepatan demonik leopard terlalu cepat. Ia terus mengejar Luoping dan menyerangnya beberapa kali. Hampir setiap serangan meninggalkan bekas luka di tubuh Luoping. Meskipun Luoping tidak peduli dengan luka seperti ini, dia tetap marah. Dia tidak menyangka bahwa cakar binatang iblis tahap inti iblis akan begitu tajam. Bahkan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahannya. Di bawah kemarahan di dalam hatinya, Luoping langsung menggunakan indera spiritualnya untuk menyerang. Kekuatan jiwa naga dilepaskan secara diam-diam, dan macan tutul iblis menjadi lengah. Dalam sekejap, ia mengalami serangan yang serius. Mengaum. Raungan menyakitkan swift shadow leopard memekatkan telinga. Awalnya, perasaan spiritual binatang iblis tidak sekuat yang dimiliki seorang penggarap. Selain itu, Luoping memiliki kekuatan jiwa naga. Dari segi level, dia menekan rata-rata binatang iblis. Akibat serangan ini, demonik leopard bisa dikatakan mengalami cedera serius. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah berkultivasi ke tahap inti iblis awal dan memiliki energi elemen iblis yang melindungi tubuhnya, dan bahkan lautan kesadarannya, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan lautan kesadarannya. Bagaimanapun, ini adalah serangan penuh kemarahan Luoping. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatan jiwa naga miliknya. Setelah mengaum beberapa kali, swift shadow leopard tidak memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya merah. Bola cahaya itu menyilaukan. Begitu muncul, itu menerangi ruang di sekitarnya. Zanze dan yang lainnya, yang bersiap untuk mundur, mau tidak mau melihat ke arah dengan ngeri. Inti setan natal. Salah satu pemuda berseru. Dia agak khawatir dengan keselamatan Luoping. Meskipun inti iblis binatang iblis sama dengan ramuan emas milik kultifator, ia memiliki satu keunggulan. Yaitu, inti iblis tahap inti iblis dari binatang iblis dapat dilepaskan dari tubuhnya untuk menyerang. Inti iblis berisi seluruh sumber kekuatan binatang iblis. Entah itu dari segi kekerasan atau energi elemental iblis, itu sangat kuat. Ketika seorang penggarap menghadapi serangan dari inti iblis, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menghadapi serangan dari binatang iblis. Namun, binatang iblis umumnya tidak akan melepaskan inti iblisnya untuk bertarung kecuali mereka berada dalam situasi kritis atau tidak punya pilihan lain. Ini karena inti iblis adalah harta yang paling didambakan oleh para penggarap. Setelah dirilis, inti iblis dapat dengan mudah direnggut oleh penggarap. Pada saat ini, Swift Shadow Leopard juga marah karena serangan indra spiritual Luoping. Ia dengan marah melepaskan natal demonik kornya, berniat memberi Luoping gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ia ingin memberi pelajaran pada Luoping dan kemudian menyiksanya sampai mati. Kalian cepat pergi. Melihat Zan Zedan yang lainnya berhenti dan melihat ke arahnya, Luoping mendesak mereka untuk pergi. Dia melepaskan lapisan pelindung tebal di sekitar tubuhnya dan kemudian memanggil kembali segel cakrawala yang jauh, memegangnya di tangannya. Setelah bersiap untuk berperang, Luoping menemukan bahwa Zan Zedan yang lainnya telah mundur jauh. Saat itulah Luoping merasa lega. Tanpa orang-orang ini di sisinya, dia bisa bertarung dengan tenang. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan metodenya tanpa ragu-ragu. Inti iblis bersinar cemerlang saat terbang. Inti iblis memancarkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada macan tutul iblis. Bahkan sebelum dia mendekati Luoping, dia sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah ada ribuan kati gravitasi yang menekannya. Luoping merasa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun dari tubuhnya. Karena terkejut, dia buru-buru meningkatkan kecepatan metode penanaman kekuatan batinnya. Selain itu, dia mengerahkan semua Zenki di tiga klon pusar, meningkatkan auranya hingga batasnya. Dia nyaris tidak mampu menahan tekanan. Dengan inti iblis di depan dan swift shadow leopard di belakang, mereka tiba di sisi Luoping hampir pada waktu yang bersamaan. Inti iblis tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya, seperti matahari siang, menerangi bumi. Namun, ini bukanlah pemandangan yang indah untuk dikagumi, tapi sebuah metode untuk membunuh. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menembus udara dan menghasilkan semburan suara mendengung. Mereka langsung tercetak di permukaan tubuh Luoping. Namun, mereka semua diblokir oleh pelindung Luoping. Ketika sinar cahaya membekas pada penghalang, mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Namun, Luoping jelas bisa merasakan serangan kuat itu. Setiap serangan menyebabkan penghalang Luoping bergetar, seolah-olah akan runtuh. Namun, di bawah dukungan Luoping, keadaan menjadi stabil setiap saat. Adapun swift shadow leopard, itu diblokir oleh Celestial Cell. Kekerasan dan kekuatan Celestial Cell membuat demonik leopard benar-benar tercengang. Setelah beberapa kali pertukaran, ia terpaksa mundur. Selain itu, di bawah serangan Celestial Cell, tubuh demonik leopard hampir mati rasa. Bagi binatang iblis yang selalu menganggap dirinya memiliki tubuh yang lebih kuat, ini adalah sebuah penghinaan besar. Terlebih lagi, dia sudah menjadi ahli inti iblis. Kekuatan tubuhnya telah diubah oleh inti iblis dari inti iblis. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh artefak biasa. Binatang iblis tidak seperti manusia yang bisa mengolah harta mereka sendiri. Bahkan jika mereka bisa, harta yang mereka saring hanya akan memiliki kualitas yang lebih rendah. Sangat sulit bagi mereka untuk dibandingkan dengan harta karun yang dimurnikan oleh manusia yang mengolah diri sendiri. Binatang iblis pada umumnya menghargai kekuatan tubuh mereka. Ini juga bisa dikatakan sebagai keuntungan mereka. Namun, kelebihan yang dibanggakannya ternyata tidak ada gunanya. Hati swift shadow leopard tenggelam. Mengaum. Demonik leopard terus-menerus mengeluarkan rawungan yang tidak diinginkan. Kebencian yang kuat keluar dari tubuhnya. Tampaknya menjadi gila. Mengabaikan rasa sakit dari segel surgawi, ia langsung menerkam luoping. Inti Yao, yang sebelumnya tidak dapat mencapai efek apapun, juga menjadi jauh lebih kuat ketika macan tutul Yao mengamuk. Cahaya merah cemerlang menyelimuti permukaan penghalang, menekannya hingga bentuknya berubah. Kemungkinan besar itu akan hancur dalam waktu singkat. Adapun demonik leopard yang gila, sosoknya melintas dan menerkam permukaan penghalang. Akhirnya, pelindung itu hancur dalam sekejap. Inti iblis yang kuat dari inti iblis menenggelamkan sosok luoping. Sepasang cakar keras macan tutul iblis menusuk tubuh luoping. Setelah berhasil, cakar macan tutul iblis tiba-tiba terpisah, ingin merobek tubuh luoping menjadi beberapa bagian. Namun, ketika ia mencoba mengerahkan kekuatan, ia menyadari bahwa tidak ada gunanya mengerahkan kekuatan. Sosok di depannya bukanlah keberadaan nyata. Mengaum. Macan tutul iblis mengangkat kepalanya dan meraum. Ia menjadi semakin marah. Inti iblis terbang dan cahaya merah langsung menyelimuti ruang di sekitarnya, menyegelnya sepenuhnya. Demonik leopard bereaksi dengan cepat dan bersiap untuk mundur. Pada saat ini, segel surgawi tiba-tiba menghantam area yang diselimuti oleh inti iblis. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang sama, langsung muncul dalam jangkauan kekuatan inti iblis dan menenggelamkan sosok macan tutul iblis. Bang! 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 Bayangan tinju mendarat di tubuh demonik leopard satu demi satu. Di bawah perlawanan sengit dari macan tutul iblis, serangan itu tetap tidak berpengaruh. Dalam sekejap, macan tutul iblis telah kehilangan semua tanda perlawanannya dan terdiam. Di bawah serangan segel surgawi, ruang tertutup dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat yang sama, pancaran inti iblis juga meredup, kehilangan kilaunya seolah-olah kehilangan energinya. Setelah bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghilang, tubuh besar macan tutul iblis tergeletak lemah di tanah seperti balon kempes. Hanya sepasang matanya yang masih bisa bergerak, menandakan bahwa ia belum mati sepenuhnya. 227. Embryo roh terbang menuju kepala Luoping. Setelah memasuki laut pengetahuannya, Luoping menyimpan segel cakrawala. Jika bukan karena bantuan segel cakrawala kali ini, segalanya tidak akan berjalan semulus ini. Pada saat yang sama, Luoping menghilangkan ilusi di sekitarnya. Cermin ilusi iblis terbang kembali ke tangannya dan disimpan di cincin penyimpanannya. Ketika penghalang pelindung rusak, Luoping menggunakan ruang ilusi untuk menipu macan tutul iblis. Kemudian, dengan bantuan segel cakrawala, Luoping menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan ilahi lima elemen bawaan. Setelah puluhan pukulan, dia akhirnya menghajar demonik leopard hingga jatuh ke tanah. Sekarang setelah inti iblis diambil, tubuh binatang iblis telah kehilangan hampir seluruh vitalitasnya. Luoping akhirnya menghabisi demonik bis tahap awal demonik kor. Setelah menyimpan harta karun itu, sosok Luoping melintas dan muncul di samping demonik leopard. Dia dengan santai melepaskan lusinan api yang kental untuk membakar semua macan tutul iblis. Luoping bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia mengejar Zanze. Meskipun pertarungan ini lebih berbahaya, pada akhirnya, Luoping masih mendapatkan inti iblis. Bisa dikatakan dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Inti iblis mengandung seluruh energi binatang iblis. Setelah dimurnikan oleh binatang iblis, energinya menjadi sangat murni. Selama Luoping menyempurnakannya dan menyerap energi di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyempurnakan inti iblis. Lebih baik segera pergi dan menunggu sampai dia bertemu dengan Zanze dan yang lainnya. Belum terlambat untuk berpikir tentang menyempurnakan inti iblis. Menggunakan teknik gerakannya, Luoping meninggalkan tempat itu dalam sekejap mata. Sepasang mata yang memperhatikan Luoping terdiam beberapa saat sebelum mengikuti arahan Luoping. Halalalah. Suara air mengalir terdengar dari jauh. Zanze dan yang lainnya masing-masing duduk di tepi sungai dan bergiliran memulihkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka berada di lembah Demon Pandemonium. Mereka tidak berani gegabuh dan memasuki kondisi kultifasi. Zanze sudah pulih dari kultifasinya. Pada saat ini, sudah waktunya bagi dia dan dua pria dan dua wanita lainnya untuk mulai mengamati sekeliling. Mereka berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari binatang iblis. Dua pria dan dua wanita lainnya sedang memulihkan kultifasi mereka. Kakak senior Zan, mungkinkah terjadi sesuatu pada kakak senior Luo? Itu adalah tahap awal Yao dan Sadostrim Leopard. Seorang murid perempuan dari sekte penanaman jalan-jalan bertanya dengan gelisah. Melalui pengamatannya, dia mengetahui bahwa Luoping baru berada pada tahap awal tahap pendirian Yayasan. Meskipun kekuatan yang dia tunjukkan cukup mengejutkan, dia sedang menghadapi binatang iblis panggung Yao dan. Itu masih relatif berbahaya. Jangan khawatir. Kekuatan kakak senior Luo jelas tidak seperti yang kamu lihat. Aku sudah memikirkannya selama berhari-hari, tapi aku masih tidak bisa melihat level apa yang telah dicapai oleh kekuatan aslinya. Bahkan jika dia tidak bisa melihat, melakukan apapun pada binatang iblis, pastinya akan sangat mudah untuk menyingkirkannya. Zanze berkata sambil tersenyum. Aku sudah melihat metode kakak senior Luo. Itu tidak cocok dengan tingkat pengolahannya. Pada saat itu, dia mampu melepaskan aura ramuan emas. Bahkan bibi bela diri junior dari sekte penanaman jalan-jalan Ni Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa dikalahkan. Kenang murid laki-laki dari sekte cahaya pelangi, suaranya penuh emosi. Dia berbicara tentang situasi Luo Ping dan Ni Yuan dari sekte stroll planting pada perayaan sekte pisau emas. Dia juga hadir pada saat itu, jadi dia sangat jelas tentang metode Luo Ping. Apa, orang yang mengalahkan junior marsial bibi ini adalah dia. Tidak heran bibi bela diri junior mengambil inisiatif untuk mengasingkan diri setelah kembali. Dia mengatakan bahwa lain kali, dia pasti akan memberi pelajaran pada bocah yang mengalahkannya. Kedua murid perempuan dari stroll planting sek tiba-tiba menyadari. Namun, Zanze telah berlatih di luar dan tidak mengetahui masalah sekte pisau emas. Oleh karena itu, saat dia ditanyai, murid sekte cahaya pelangi dengan singkat menjelaskan situasinya kepada mereka. Zanze dan dua murid dari stroll planting sek mendengarkan dengan sangat serius. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan metode Luo Ping. Zanze bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak mengira Luo Ping benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Saat mereka sedang berbicara, sosok Luo Ping juga tiba di dekat sungai. Beberapa orang memperhatikan pada saat yang sama dan dengan cepat menoleh. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Ping bertanya sambil tersenyum tipis. Tentu saja kami baik-baik saja. Kami pikir kamu akan baik-baik saja. Sepertinya kami tidak mengkhawatirkan apapun. Bagaimana itu? Di mana macan tutul iblis? Zanze bertanya sambil tersenyum nakal. Yang lain juga memperlihatkan senyuman, yang bisa dianggap sebagai salam kepada Luo Ping. Kekuatan binatang iblis terlalu kuat. Saya juga berhasil melarikan diri dengan susah payah. Saya rasa binatang iblis sudah pergi. Luo Ping tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi begitu. Namun, kamu bisa melarikan diri dari tangan binatang iblis tahap inti iblis dengan begitu mudah. Kekuatan ini cukup untuk membuat kami tersipu malu. Kata Zanze. Jangan bilang kamu berharap aku tidak bisa melarikan diri. Luo Ping bertanya. Ekspresi Zanze langsung menjadi sangat jelek, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Saya bau kangping dari sekte cahaya pelangi. Terima kasih saudara bela diri senior Luo atas bantuan Anda. Cui Ying, Cui Lu, dari sekte penanaman berjalan-jalan berterima kasih kepada saudara bela diri senior Luo atas bantuanmu. Tiga orang dari sekte cahaya pelangi dan sekte penanaman jalan-jalan berterima kasih kepada Luo Ping atas bantuannya. Karena mereka mengetahui kekuatan Luo Ping, mereka tampak sangat hormat. Bagaimanapun, alam budidaya adalah tempat di mana kekuatan dihormati. Kalian terlalu sopan. Itu hanya masalah kecil. Meskipun Luo Ping mengatakan ini, di dalam hatinya, dia masih percaya bahwa jika macan tutul iblis tidak memaksa mereka untuk mengungkapkan jejak mereka, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Saya juga perlu berkultivasi sebentar untuk memulihkan kekuatan saya. Saya harus merepotkan kalian di sini. Setelah mengatakan ini, Luo Ping berjalan ke samping dan dengan santai membuat batas formasi. Setelah duduk bersilah, dia melepaskan inti iblis dalam embryo roh melalui penindasan ki sejati dan kemudian mulai menyempurnakannya. Namun, energi inti iblis terlalu besar. Ketika Luo Ping mulai memperbaikinya, tidak ada tanda-tandanya. Selanjutnya, inti iblis secara naluriah menolak. Namun, di bawah energi internal Luo Ping yang kuat, ia perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti bergerak. Saat ini, Luo Ping merasa proses pemurnian menjadi lebih mudah. Energi di dalam inti iblis perlahan mengalir ke tubuh Luo Ping. Meskipun jumlahnya tampak kecil, itu adalah energi unsur iblis yang sangat murni. Begitu memasuki tubuh Luo Ping, dia merasakan gelombang kekuatan. Di bawah transformasi sutra hati neter cerah, energi unsur iblis langsung diubah menjadi ki sejati, menyebabkan kekuatan Luo Ping meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, dengan memurnikan dan menyerap energi inti iblis, ranah kultifasi Luo Ping, yang awalnya tertahan di tahap yayasan pendirian, tiba-tiba menerobos ke tahap tengah tahap pendirian yayasan. Hanya sepertiga dari inti iblis yang telah disempurnakan. Luo Ping, yang berhasil menerobos, jelas sangat senang. Dia mulai memperbaikinya lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Luo Ping berangsur-angsur meningkat. Di luar batas, Zan Zhe dan yang lainnya tidak dapat melihat situasi kultifasi Luo Ping. Mereka hanya bisa duduk di samping dan menunggu. Tidak lama kemudian, empat murid lainnya dari Sekte Cahaya Pelangi dan Sekte Stroll Planting menyelesaikan budidaya mereka. Ki sejati yang mereka konsumsi hampir pulih. Melihat batas di samping mereka, mereka mengetahui bahwa Luo Ping sedang berkultifasi di dalam. Karena itu, mereka berdelapan menunggu dengan sabar bersama. Awalnya, mereka bertujuh datang ke lembah kekacauan iblis untuk menyelesaikan misi. Murid dari kedua Sekte bertemu di pinggiran. Agar lebih aman di Demon Chaos Valley, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Mereka tidak menyangka akan menghadapi serangan Swift Shadow Lightstream Leopard. Jika mereka tidak bertemu Luo Ping dan Zan Zhe, kemungkinan besar mereka akan menemui bencana. Sekarang setelah mereka berdua bergabung, mereka tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan Luo Ping dan Zan Zhe bersama-sama, tingkat keamanan meningkat pesat. Saat mereka sedang berbicara, batas di samping mereka tiba-tiba menghilang. Sosok Luo Ping keluar, melihat delapan orang yang menunggu, Luo Ping tersenyum. Aku sudah membuat semua orang menunggu lama. Apa rencana kalian semua? Luo Ping langsung bertanya. Dia masih harus terus mencari ular ekor bunga bercincin. Tentu saja dia tidak akan tinggal di sini. Adapun murid Sekte Stroll Planting dan Sekte Cahaya Pelangi, dia tidak tahu untuk apa mereka ada di sini. Saya mendengar kakak senior Zan berkata bahwa kalian semua juga datang ke sini untuk menyelesaikan misi Sekte. Kita sama. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bekerja sama? Kita bisa saling menjaga. Apa yang kakak senior Luo memikirkan? Seorang murid dari Sekte Cahaya Pelangi dengan cepat berkata. Wajah Luo Ping menunjukkan ekspresi kontemplatif. Sejujurnya, lebih baik dia bekerja sama dengan Zan Zhe. Lagi pula, tidak nyaman jika ada murid Sekte lain di sisinya. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu, mereka harus membantunya. Itu lebih menyusahkan. Tentu saja tidak masalah. Kalau begitu sudah beres, mari kita bekerja sama. Sebelum Luo Ping dapat berbicara, Zan Zhe di sampingnya segera menyetujuinya. Terlebih lagi, dia tidak mengizinkan penjelasan apapun saat dia memimpin jalan keluar dari tempat ini dan terus berjalan masuk. Luo Ping tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menganggup dan bergerak bersama yang lain. Setelah mereka berjalan beberapa saat, mereka mendengar suara, Sasa-sasa, datang dari sekitar. Tampaknya ada lebih banyak binatang iblis yang mendekat. Dengan menggunakan kesadaran spiritualnya, Luo Ping menemukan bahwa ada banyak binatang iblis yang belum mencapai tahap kebangkitan roh. Baru saat itulah dia merasa lega. Binatang iblis tingkat ini bukanlah ancaman sama sekali. Tapi sekarang mereka telah mencapai lebih dari separuh wilayah terluar, masih banyak binatang iblis yang belum membangkitkan semangat mereka. Agak tidak biasa. Secara umum, bahkan jika ada binatang iblis, mereka akan menjadi pemimpin tahap kebangkitan roh. Namun, Luo Ping dengan hati-hati memeriksa beberapa kali dan tidak menemukan binatang iblis tahap kebangkitan roh. Ini membuatnya 100% yakin bahwa kelompok binatang iblis ini benar-benar belum mencapai tahap kebangkitan roh. Suara, Sasa, perlahan mendekat. Ketika Luo Ping melihat kemunculan binatang iblis itu, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman. Benar saja, ular cincin ini berkumpul di dekat sungai. Ular cincin ekor merah merayap dengan sangat cepat di tanah, mengelilingi Luo Ping dan delapan lainnya. Dimanapun mata memandang, ada ular cincin ekor merah. Lidah merah mereka keluar masuk mulut mereka, mengeluarkan suara mendesis. Racun kental menetes dari mulut mereka ke tanah. Selama hingga pada bunga dan tanaman, bunga dan tanaman tersebut akan langsung menghitam, kehilangan vitalitasnya, layu dan mati. Beberapa orang yang dikelilingi oleh ular semuanya merasakan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengamati tubuh mereka. Mereka merasa seperti ditusuk jarum di sekujur tubuh mereka. Meskipun cincin ular di sekitar mereka berhenti bergerak, mereka masih bisa mendengar suara, Sasa, di kejauhan. Sepertinya masih banyak dari mereka yang berenang. Segera setelah mereka menarik lidahnya, ratusan ular cincin di dekat mereka melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Tubuh lembut mereka bangkit dari tanah dan terbang setinggi beberapa kaki, langsung menerkam kelompok sembilan luoping. Meskipun kekuatan cincin ular tidak tinggi, mereka sangat cepat, memiliki tubuh yang lembut, dan bisa mengeluarkan racun. Mereka tetap harus berhati-hati saat menghadapinya. Kalau tidak, jika mereka ceroboh, mereka akan tetap menderita. 228. Karena beberapa dari mereka telah mempersiapkan pertahanannya, tubuh ular bercincin tidak akan mendarat di atas mereka. Beberapa orang lainnya juga tidak menghentikan gerakannya. Di antara setiap gerakan dan perubahan, mereka akan membunuh dan mengiris ular bercincin yang tak terhitung jumlahnya. Meski bergegas maju akan mengakibatkan kematian, cirus nakes ini tidak peduli sama sekali. Mereka terus maju tanpa takut mati. Dalam waktu singkat, luoping dan yang lainnya dikelilingi oleh lapisan tebal mayat cirus nake. Semuanya hancur berkeping-keping, tidak ada satupun yang utuh. Anehnya, meski dipotong-potong tak terhitung jumlahnya, tidak ada darah yang mengalir keluar. Lukanya seperti daging dan darah. Semakin banyak mayat cirus nake yang menumpuk, jarak antara luoping dan yang lainnya semakin meningkat. Mereka tidak punya pilihan selain mundur, kalau tidak, tidak akan ada tempat untuk berdiri. Meskipun mudah untuk menangani cirus nakes yang lebih lemah ini, bukanlah ide yang baik untuk terus membunuh mereka. Oleh karena itu, beberapa dari mereka diam-diam membunuh sambil menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Namun, cirus nakes terlalu kuat. Mereka tidak bisa menggunakan teknik gerakan mereka untuk keuntungan mereka. Mereka selalu diblokir. Meski begitu, mereka tak berani terbang menjauh dari tempat ini. Mereka hanya bisa mundur saat bertarung karena binatang iblis di tanah mudah untuk dihadapi. Jika mereka berada di udara, mereka pasti akan menarik demon bis terbang. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis terbang dengan basis budidaya yang kuat, mereka tidak akan bisa mengelak di udara. Selain bertarung mati-matian, mereka harus bersembunyi di tanah dan menggunakan medan untuk bertahan dan menghindar. Tidak lama kemudian, jarak antara Luoping dan yang lainnya bertambah hingga beberapa mil. Namun, mereka masih dikelilingi ular yang tak ada habisnya. Semuanya, gunakan kekuatanmu dan bunuh jalan keluarnya. Jangan menahan diri lagi, untuk menghindari menarik binatang iblis yang lebih kuat. Suara Luoping jelas, jelas mencapai telinga semua orang. Zanze dan yang lainnya setuju, meningkatkan aura mereka hingga batasnya. Segera, mereka membunuh semua ular di sekitar mereka. Melihat arah yang harus dituju, Zanze dan yang lainnya bertempur dan mundur. Segera, mereka telah maju beberapa mil. Ular-ular itu masih mengejar mereka, dan banyak yang mendekati mereka. Luoping sudah mengumpulkan cukup banyak kulit ular. Setelah mundur beberapa kilometer, dia melihat bahwa dia akan menerobos pengepungan ular. Kemudian, dia bisa menggunakan skill gerakannya untuk menyingkirkan ular cincin ekor bunga tersebut. Luoping tiba-tiba mendapat peringatan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kiri. Tapi, wajahnya tiba-tiba berubah dan pupil matanya mengecil. Ternyata tak jauh dari kirinya, ada seekor ular cirus ekor merah raksasa yang berukuran lebih dari 100 meter. Itu menunjukkan tatapan menyeramkan yang menatap tajam ke arah mereka, dan tubuhnya yang seperti ember memancarkan kilau berkilau. Jika hanya karena tubuhnya yang besar, itu tidak cukup untuk mengejutkan Luoping. Bagaimanapun, binatang iblis pada awalnya adalah ras dengan tubuh besar. Alasan mengapa Luoping khawatir dan ekspresinya berubah drastis adalah karena tubuh ular raksasa dan bagian bawah tubuhnya menjadi mirip dengan manusia. Wajahnya yang mempesona bahkan lebih memukau dibandingkan wanita biasa. Jelas itu adalah ular cirus ekor merah yang berbentuk setengah. Terlebih lagi, ular raksasa itu muncul tanpa peringatan apapun. Bahkan perasaan spiritual Luoping tidak mendeteksinya. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya dan dapat menghalangi deteksi indera spiritualnya. Ular cirus ekor merah setengah bentuk. Bagaimana mungkin? Melihat kemunculan ular raksasa itu secara tiba-tiba, hati Luoping bergetar. Saat dia bertemu dengan Dark Shadow Leopard di tahap awal alam Yaodan, dia merasa ada yang tidak beres. Masuk akal untuk mengatakan bahwa binatang iblis sekuat itu hampir tidak akan pernah muncul di wilayah luar lembah kekacauan iblis. Hampir bukan berarti tidak ada hal seperti itu. Oleh karena itu, Luoping berpikir bahwa dia telah mendapatkan jackpot dan kebetulan menghadapi situasi yang tidak akan dihadapi orang lain. Karena itu, dia tidak mengambil hati. Sekarang setelah ular cirus ekor merah setengah bentuk muncul, Luoping mau tidak mau mengaitkannya dengan situasi sebelumnya. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak normal. Jika pemahaman sebelumnya tentang situasi di Demon Chaos Valley tidak salah, maka pasti ada perubahan di Demon Chaos Valley yang membuat binatang iblis yang kuat ini muncul di area luar. Mengenai apa yang terjadi, Luoping tentu saja tidak mengetahuinya. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri dari tangan ular raksasa setengah wujud ini. Saat dia bertemu dengan Dark Shadow Leopard di tahap awal alam Yaodan, dia masih bisa bertarung. Tapi di hadapan binatang iblis setengah bentuk, dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Diperkirakan pihak lain hanya perlu menggerakkan satu jari dan mereka akan mati. Namun ular raksasa tersebut tidak langsung menyerang saat muncul, yang membuat Luoping merasa sangat aneh. Jika ular raksasa itu menyerang, dia memperkirakan dia akan mati tanpa ada yang mengetahuinya. Kenapa dia tidak menyerang? Hati Luoping melahirkan semacam kegelisahan. Intuisi memberitahunya bahwa ular raksasa itu pasti punya konspirasi. Mengenai konspirasi apa, dia belum mengetahuinya untuk saat ini. Sekilas, Luoping menemukan bahwa Zanze dan yang lainnya jelas juga telah menemukan keberadaan ular raksasa itu. Wajah mereka kaku. Meski mereka masih bisa menjaga ketenangan dan terus membunuh ular-ular tersebut, pandangan mereka tidak pernah lepas dari ular raksasa tersebut. Mereka takut ular raksasa itu tiba-tiba menyerang dan tidak ada waktu untuk menghindar. Mereka juga gugup sejenak dan melupakan kengerian binatang iblis setengah wujud. Jika ular raksasa itu benar-benar menyerang, bagaimana mereka punya waktu untuk menghindar? Sejak ular raksasa itu muncul, ia menatap Luoping dan yang lainnya tanpa tindakan apapun. Bahkan jika Luoping dan yang lainnya masih terus-menerus membunuh ular cirus ekor merah, ia tetap acuh-ta'acuh. Apa yang kamu inginkan? Jika Anda ingin membunuh kami, cepatlah. Jika Anda tidak ingin membunuh kami, biarkan kami pergi. Apakah menyenangkan menakut-nakuti kita seperti ini? Akhirnya, di bawah tekanan pihak lain, Luoping mau tidak mau membuka mulutnya. Ditindas oleh ular cirus ekor merah yang berbentuk setengah, dan seekor betina, pria manapun pasti ingin memulai pemberontakan. Hahaha, bukankah kamu pandai bertarung? Sepanjang jalan, Anda telah memecahkan banyak kendala. Bahkan burung hantu roe pemakan manusia dan macan tutul cahaya mengalir bayangan gelap tahap inti binatang tahap awal tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Mengapa kamu takut padaku? Suara ular raksasa setengah bentuk terdengar. Kedengarannya sangat tajam dan kasar, membuat Luoping merasa sangat tidak nyaman. Namun, dibandingkan dengan suaranya, Luoping lebih memperhatikan isi kata-kata ular raksasa itu. Arti perkataan ular raksasa itu sangat jelas. Apa yang telah dia lakukan selama ini, pihak lain jelas mengetahuinya. Mereka berada di bawah pengawasan pihak lain, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang dia memikirkannya, dia merasakan rambutnya berdiri tegak dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Hidup mereka selalu di bawah kendali ular cirus ekor merah yang berbentuk setengah. Jika pihak lain ingin menyerang, mungkin bisa membunuh mereka ratusan kali. Kamu tidak ingin membunuh kami. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Saat ini, Luoping tidak begitu takut. Karena kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya, tapi dia tidak menyerang, jelas ada tujuan tertentu. Jika ada tujuannya, akan mudah untuk menanganinya. Artinya, masih ada ruang untuk negosiasi. Benar saja, kamu punya nyali dan otak. Setelah ular raksasa itu selesai berbicara, mulutnya berbisik pelan. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakannya. Kelompok ular yang mengepung kelompok Luoping semuanya berhenti menyerang dan kemudian mundur seperti air pasang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan mereka. Ketika kelompok ular itu mundur, tubuh besar ular raksasa itu bergerak dengan lembut. Gerakannya tampak sangat lambat dan ringan, tetapi dalam situasi di mana Luoping sama sekali tidak menyadarinya, jaraknya hanya dua kaki darinya. Pada jarak sedekat itu, melihat wajah ular raksasa yang menyihir dan merasakan tekanan kuat yang dipancarkan ular raksasa itu, Luoping akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak takut. Namun, dia bukanlah seorang pengecut, jadi dia tetap menegakkan tubuhnya tanpa ada perubahan ekspresi. Luoping diam-diam mengoperasikan sutra hati kekuatan internal, mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya untuk melawan aura ular raksasa itu. Dia bahkan mengoperasikan sutra hati pemurnian jiwa untuk menstabilkan pikirannya. Ular raksasa itu juga menunjukkan ekspresi terkejut atas tindakan Luoping. Mampu tetap tenang di bawah paksaannya, dia memang bukan orang biasa. Saat Luoping mengoperasikan sutra hati pemurnian jiwa, kekuatan roh naga memenuhi seluruh lautan kesadarannya bersama dengan indera spiritualnya. Mata ular raksasa itu dengan jelas menunjukkan warna aneh yang sulit dideteksi. Butir-butir keringat sebesar kacang sudah muncul di wajah Luoping. Mereka mengalir dari atas ke bawah, jatuh ke tanah dengan derai-derai. Punggungnya basah oleh keringat. Tampaknya melawan sikap ular raksasa itu tidak mudah baginya. Saat dia hampir tidak bisa melawan, Luoping tiba-tiba merasakan tekanan di sekitarnya mengendur dan kembali normal. Ular raksasa itu menarik sikapnya yang mengesankan, memperlihatkan senyuman iblis di wajahnya. Suaranya terdengar lagi. Aku mau kamu. Batuk, batuk Luoping, yang baru saja dibebaskan, tidak bisa menahan batuk ketika mendengar ini. Dia justru menyela perkataan ular raksasa itu. Zan Zedan yang lainnya, yang penuh kekhawatiran di kejauhan, mendengar ini dan gemetar ketakutan. Namun, diam-diam mereka bersuka cita di dalam hati. Untungnya, yang diinginkan oleh ular ekor bunga bercincin ini bukanlah aku. Kalau tidak, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Itu senior, kondisi ini agak sulit. Bisakah kamu mengubahnya? Luoping menelan ludahnya dan berkata dengan tenggorokan agak kering. Sulit, saya belum selesai berbicara. Saya ingin kekuatan jiwa naga Anda. Baru sekarang ular ekor bunga bercincin mengungkapkan tujuan sebenarnya. Hal ini membuat kulit Luoping yang awalnya jelek akhirnya berubah menjadi lebih baik. Seolah-olah awan gelap telah terbelah untuk dilihat keesokan harinya. Namun, meskipun Luoping tidak menginginkannya, dia menginginkan kekuatan jiwa naga. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain menemukan kekuatan jiwa naga miliknya, Luoping tidak bisa memberikannya begitu saja. Bagaimanapun, kekuatan jiwa naga juga merupakan harta karun. Berpikir cepat, Luoping sedang mempertimbangkan bagaimana menjawabnya. Jika dia langsung menolak, mungkin pihak lain akan benar-benar membunuhnya. Alasan kenapa dia tidak bergerak sebelumnya mungkin karena dia khawatir kekuatan jiwa naga akan hilang jika dia membunuhnya. Namun, dia tidak bisa begitu saja menyetujuinya. Bahkan jika dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kekuatan jiwa naga untuk menyelamatkan nyawanya, dia masih harus membuat pihak lain membayar harganya. Melihat Luoping sedang berpikir, wajah ular raksasa itu sekali lagi menunjukkan senyuman yang mempesona. Mendengar dia berbicara lagi, dia benar-benar melemparkan ranting zaitun yang sangat menggoda ke Luoping. Selama kamu bersedia menyerahkan kekuatan jiwa naga, aku dapat membantumu mengubah darahmu dan membangun pembuluh darahmu. Tubuhmu bisa menjadi tubuh ras iblis kami. Terlihat bahwa tubuhmu sangat kuat. Sekali kamu menjadi anggota ras iblis kami, kamu pasti akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari binatang iblis biasa. Harus dikatakan bahwa kata-kata ular raksasa itu tidak hanya membuat mata Luoping bergerak, bahkan Sanse dan yang lainnya pun mau tidak mau berseru. 229 Dikatakan bahwa beberapa penggarap jahat, untuk mengejar kekuatan yang lebih besar, akan memburu beberapa binatang iblis yang kuat dan mengambil darah mereka. Kemudian, mereka akan menggunakan metode rahasia untuk menyuntikkan darah binatang iblis ke dalam tubuh mereka sendiri, sehingga mengubah kondisi tubuh mereka. Setelah metode rahasia berhasil, kultifator akan memiliki karakteristik ras manusia dan iblis. Saat bertarung, kultifator bisa bertarung dengan tubuh manusia atau berubah menjadi tubuh binatang iblis. Transformasi ini disebut demonisasi. Namun, tidak sesederhana itu untuk memiliki kemampuan menjelek-jelekkan. Tubuh kultifator tidak hanya harus cukup kuat untuk menahan pembersihan dan transformasi darah binatang iblis, tetapi meridian dan titik akupuntur kultifator juga harus cukup lebar untuk menampung darah binatang iblis yang kental dan tidak terhalang. Selain itu, saat mengganti darah dan menempa vena, metode rahasia yang dipilih harus relatif lebih unggul. Jika tidak, tingkat kegagalannya akan relatif tinggi. Bagaimanapun, perbedaan darah antara kedua ras itu sangat besar, dan mudah menimbulkan reaksi balik yang besar. Bahkan di antara ras yang sama, perpaduan darah tidak serta merta mudah. Misalnya, klan kelelawar darah bersayap raksasa yang pernah ditemui Luoping sebelumnya. Binatang iblis setengah bentuk itu menggunakan teknik rahasia demam darah dengan mengandalkan karakteristik penolakan darah untuk merangsang kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Namun, harga yang harus dibayar juga kejam. Namun, begitu darah dan vena berhasil diubah, kekuatan kultifator pasti akan meningkat pesat. Oleh karena itu, meskipun risikonya besar, masih banyak kultifator jahat bahkan kultifator saleh yang sangat ingin mencobanya. Mengganti darah dan menempa pembuluh darah, tubuh iblis. Luoping bergumam pelan, harus diakuinya, kondisi ular raksasa itu memang sangat menggiurkan. Dia percaya bahwa rata-rata kultifator akan sulit menolaknya. Bahkan Luoping, meskipun pikirannya relatif teguh, dalam menghadapi situasi di mana kekuatannya dapat ditingkatkan, hatinya masih agak berkonflik. Jika dia satu-satunya di sini, dia mungkin akan setuju. Namun, Zanze dan yang lainnya sedang menatapnya dari kejauhan. Tampaknya ular raksasa itu memang seorang lelaki tua licik yang telah membudidayakannya selama bertahun-tahun. Alasan mengapa kondisi ini dikatakan di depan Zanze dan yang lainnya adalah untuk mempersulit Luoping. Jika Luoping setuju, itu sama saja dengan bergabung dengan kam ras iblis di depan sesama manusia. Meski tidak sampai membantu ras iblis menganiaya manusia, hal itu tetap akan menyebabkan keretakan di antara sesama muridnya. Bahkan jika Luoping tidak setuju, ular raksasa itu tidak dapat disalahkan. Lagi pula, dia sudah menyatakan syaratnya, jadi dia tidak meminta kekuatan jiwa naga Luoping secara cuma-cuma. Hanya saja Luoping tidak setuju. Benar-benar licik dan berbahaya, Luoping berpikir sendiri. Izinkan saya memberi tahu Anda satu hal lagi. Saya memiliki 18 jenis darah dari binatang iblis tingkat 3,5. Anda dapat memilih di antara mereka. Sedangkan untuk darah dari 3 tingkat binatang iblis teratas, saya hanya memiliki 2 jenis darah. Dari binatang iblis tingkat ke-7. Jika kamu menginginkannya, itu bukan tidak mungkin. Selama kamu bersedia bergabung dengan klan iblis kami, aku bisa memberikannya kepadamu. Melihat Luoping masih tidak berbicara, ular raksasa itu meningkatkan daya tawarnya dan mulai mengikat Luoping. Hal ini membuat Luoping semakin waspada. Tampaknya pihak lain bertekad untuk mendapatkan kekuatan jiwa naga. Tapi apa gunanya kekuatan jiwa naga? Meskipun tingkat jiwa naga sangat tinggi, kekuatan jiwa naga di lautan kesadarannya sangat tipis. Selain memiliki efek menahan makhluk jahat, itu hanya digunakan untuk observasi dan pertahanan. Itu tidak terlalu kuat dalam hal serangan. Ular raksasa itu tidak ragu-ragu untuk mendapatkan kekuatan jiwa naga dan ingin mengikatnya untuk bergabung dengan klan iblis. Sekilas, terlihat jelas dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi sepertinya dia tidak memiliki sesuatu yang istimewa yang patut diperhatikan pihak lain. Mungkinkah mata Luoping berbinar? Terima kasih atas kebaikannya senior. Budidaya junior ini rendah. Saya khawatir akan mempermalukan nama klan iblis. Terlebih lagi, junior ini tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan klan iblis. Jadi, junior ini hanya bisa mengatakan maaf. Namun, jika senior bersikeras untuk mendapatkan kekuatan jiwa naga, junior ini dapat menyerahkannya. Tapi junior ini memiliki dua syarat. Saya harap senior dapat menyetujuinya. Meskipun Luoping menolak kebaikan ular raksasa itu, dia tidak menolak untuk menyerahkan kekuatan jiwa naga. Namun, dia tidak akan menyerahkannya secara gratis. Dia tetap mengajukan dua syarat. Oh, mari kita dengarkan. Ular raksasa itu tidak berkomentar. Pertama, junior ini ingin tahu mengapa senior menginginkan kekuatan jiwa naga. Saya yakin senior juga dapat melihat bahwa kekuatan jiwa naga junior ini hanyalah sebagian yang sangat tipis. Luoping bertanya. Ketika ular raksasa itu mendengar ini, wajahnya berubah. Lalu dia melambaikan tangannya yang telah cacat. Lapisan pesona tak terlihat menyelimuti dirinya dan Luoping. Di kejauhan, Zan Zhe hanya bisa melihat lapisan perisai cahaya. Situasi dan suara di dalam sama sekali tidak diketahui. Kakak senior Luo tidak akan berada dalam bahaya, kan? Tentu saja tidak. Tidakkah kamu melihat kakak senior Luo sedang bernegosiasi dengan ular bercincin? Sepertinya ular bercincin tidak ingin kita mendengarnya. Kamu bilang kakak senior Luo benar-benar memiliki kekuatan jiwa naga. Itu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya. Sekarang dia harus memberikannya. Sayang sekali. Disayangkan, jika dia tidak memberikannya, bisakah dia menyelamatkan nyawanya? Pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tahap setengah bentuk. Zan Zhe dan yang lainnya melihat ular raksasa itu telah memasang pesona yang menghalangi pandangan mereka. Mereka akhirnya berani berbicara dengan lega. Sebelumnya, saat menghadapi tekanan ular raksasa tersebut, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan Luoping. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa selama Luoping menyerahkan kekuatan jiwa naga, dia akan dapat menyelamatkan nyawanya. Pihak lain adalah tokoh dikdaya tahap setengah bentuk dan tidak suka menarik kembali kata-katanya. Kedelapan orang itu mengobrol sambil memperhatikan pesonanya. Tidak lama kemudian, pesona itu dihilangkan, memperlihatkan sosok Luoping dan ular raksasa itu. Meski tubuh ular raksasa itu melingkar, namun tetap menempati ruang yang luas. Saat ini, wajahnya jelas menunjukkan ekspresi puas. Luoping juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang baik. Potensi Anda tidak terbatas. Anda pasti akan menjadi kultifator manusia yang luar biasa di masa depan. Saya harap kita tidak akan bertemu di medan perang di masa depan. Sekarang misi Anda harus selesai, Anda harus segera meninggalkan lembah kekacauan iblis. Mungkin. Chirus Nake jelas sangat menghargai Luoping. Kalau tidak, dengan identitasnya sebagai tokoh dikdaya tahap setengah bentuk klan iblis, dia tidak akan terlalu lancang. Sejak dia berkata demikian, terlihat bahwa dia menantikan pencapaian Luoping di masa depan. Ular raksasa itu langsung memerintahkan Luoping untuk segera meninggalkan lembah di Menkeos. Mendengar ini, Luoping tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, misinya telah selesai. Sudah tepat untuk kembali sekarang. Karena itu masalahnya, junior ini. Suara mendesing. Sebelum Luoping menyelesaikan kata-katanya, ular raksasa di depannya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tampaknya ada masalah yang sangat mendesak. Itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan langsung menghilang. Pakaian Luoping tertiup angin sepoi-sepoi. Kata-katanya yang lain terpaksa ditarik kembali. Meski dia tidak tahu kenapa ular raksasa itu tiba-tiba pergi, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mengenai apa itu, dia tidak ingin tahu sama sekali. Dia tidak sabar menunggu ular raksasa itu pergi. Kalau tidak, siapa yang tahu kalau itu tiba-tiba berubah menjadi permusuhan. Sekarang setelah ular raksasa itu pergi, dia bisa benar-benar rileks. Kakak senior Luo, apakah dia pergi? Zanze bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa perasaan spiritual Luoping luar biasa kuat. Dia ingin memastikan apakah ular raksasa itu benar-benar telah pergi. Ya, dia sudah pergi. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyelesaikan misimu. Jika kamu sudah menyelesaikannya, ayo kita kembali. Munculnya binatang iblis tahap setengah bentuk di pinggiran berarti lembah kekacauan iblis tidak lagi damai. Jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin akan bertemu dengan binatang iblis yang lebih kuat. Pada saat itu, kita tidak akan seberuntung kali ini. Luoping berjalan ke sisi Zanze dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi serius. Lembah Demon Chaos tidak lagi senyaman yang terlihat di permukaan. Jelas tidak aman untuk terus tinggal di sini. Kalau begitu ayo cepat pergi. Aku juga merasa tempat ini menjadi semakin tidak aman. Aku juga setuju untuk pergi. Siapa yang tahu jika masih ada binatang iblis tahap setengah bentuk di dekat sini. Lebih baik pergi secepat mungkin. Ya, 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 ayo pergi sekarang. Yang lain sangat mendukung usulan Luoping. Bahkan jika misi mereka belum selesai, mereka tidak akan terus tinggal di lembah kekacauan iblis. Bagaimanapun, nyawa mereka adalah yang paling penting. Hei, kenapa langit menjadi gelap? Sepertinya ada suara pertarungan di kejauhan. Zanze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang perlahan menjadi gelap. Sepertinya malam akan segera tiba dan bertanya. Selain itu, suara pertarungan di kejauhan samar-samar terdengar di telinga semua orang. Jelas sekali jaraknya tidak terlalu jauh. Luoping telah mengetahui situasi ini sebelum Zanze berbicara. Dia telah melepaskan kesadaran rohaninya, berniat untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Melalui umpan balik tersebut, ekspresi Luoping menjadi sangat jelek. Hal ini membuat hati orang lain pun ikut tegang. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa Luoping mengetahui situasi di kejauhan. Kakak senior Luo, bagaimana situasi di kejauhan? Bao Kangping dari sekte pelangi segera bertanya. Ada aura kultifator manusia dan monster iblis. Jika aku tidak salah, seharusnya para murid dari lima sekte yang menjaga segeloh yang memiliki konflik dengan monster iblis. Luoping menceritakan situasi yang dia temukan dan juga menceritakan tebakannya kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Dikatakan bahwa segel tersebut dibuka oleh master sekte lima sekte dengan bantuan alat roh luar angkasa. Sangat sulit bagi binatang iblis biasa untuk masuk. Bagaimana bisa terjadi konflik? Cuiying dari sekte penanaman jalan-jalan berkata. Itu benar? Aku juga mendengar bahwa ruang terbuka memiliki formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mustahil bagi binatang iblis untuk menerobos masuk. Kata murid sekte pelangi lainnya. Karena binatang iblis tidak bisa masuk, mungkinkah murid dari lima sekte keluar sendiri? Zanze mengatakan ide yang berani. Keluar sendiri. Yang lainnya agak bingung. Tugas utama para murid dari lima sekte yang dikirim ke sini adalah untuk menjaga binatang iblis tahap transformasi di area tertutup. Jika tidak ada keadaan khusus, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan ruang terbuka. Terlebih lagi, segel itu berada di area inti lembah kekacauan iblis. Begitu mereka meninggalkan ruangan, mereka pasti akan diserang oleh binatang iblis lainnya. Bagaimana mereka bisa muncul dengan aman di area luar dan bahkan bertarung dengan binatang iblis di area luar? Saya juga berpikir bahwa murid dari lima sekte seharusnya meninggalkan segelnya sendiri. Adapun apa yang terjadi di dalam, kami tidak tahu. Namun, dari perubahan saat ini di lembah kekacauan iblis, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. 230. Kalau begitu, haruskah kita pergi dan melihatnya? Bagaimanapun, mereka adalah murid dari lima sekte kita. Kita tidak bisa hanya duduk dan menonton, kan? Cui Lu menyarankan. Mendengar ini, yang lain merenung sejenak dan menyetujui gagasan Cui Lu. Kesembilan orang itu menghilangkan gagasan untuk pergi dan dengan hati-hati mendekati pertempuran. Meski jarak pertarungannya sangat jauh, kecepatan mereka tidak lambat. Segera, mereka tiba di dekat medan perang. Segala jenis senjata melayang bola balik di udara. Lampu pedang dan bayangan pedang berkedip-kedip tanpa henti. Kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang sungguh menarik perhatian. Manusia tercelah, kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Kamu bahkan berani berulang kali menyebut dirimu seorang kultifator yang saleh. Menurutku, ini adalah perilaku penjahat yang tercelah. Binatang iblis dalam tahap setengah bentuk ditutupi dengan bulu coklat tebal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh tubuhnya berdiri tegak, dan tingginya setidaknya seratus kaki. Kecuali wajah manusianya, seluruh tubuhnya berbentuk beruang raksasa. Pada saat ini, beruang raksasa itu sangat marah. Setiap kali ia melambaikan tangannya, ia akan menghasilkan kekuatan yang kuat, memukul mundur beberapa puluh pedang terbang di depannya. Namun, setelah pedang terbang itu mundur, mereka akan segera berbalik dan terus mengepung beruang raksasa itu. Tubuh beruang raksasa itu terlihat tidak praktis, namun gerakannya tidak canggung sama sekali. Setiap langkah yang diambil mengguncang tanah, dan para pembudidaya manusia di sekitarnya merasakan tubuh mereka gemetar. Beruang barbar bumi, luoping dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka sangat takut dengan binatang iblis tingkat enam yang terkenal dengan kekuatan dan kekerasannya. Namun, ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah lain, hati mereka telah berubah menjadi gelombang mengerikan. Itu burung bangau berpola api. Mereka melihat seekor bangau berwarna merah tua dengan panjang tubuh lebih dari 300 kaki. Tubuhnya ditutupi pola api. Setiap kali ia membuka mulutnya, ia akan mengeluarkan bola api merah, menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya tidak berani mendekat. Untungnya, ada penggarap tahap nascensol lain yang mengendalikan artefak untuk menahannya, memungkinkan murid lain menunggu kesempatan untuk bertarung. Hanya saja api burung bangau berpola api terlalu ganas, dan para kultifator ini tidak mampu melakukan apapun terhadapnya. Ada juga macan tutul aliran cahaya bayangan gelap, macan neraka biru tua, kreit ekor pelangi, macan tutul angin surgawi berbintik salju, luoping dan yang lainnya mengenali binatang iblis ini satu persatu. Di antara mereka, ada dua yang pernah mereka lihat sebelumnya, tetapi sisanya baru bagi mereka. Namun, selain cirus nake, binatang iblis lainnya di tahap semi-bentuk pada dasarnya semuanya adalah binatang iblis level 6. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga hanya penggarap tahap nascensol pada tahap yang sama yang bisa melawan mereka. Faktanya, memang demikian adanya. Setiap binatang iblis di tahap semi-bentuk ditahan oleh murid tahap jiwa baru lahir dari 5 sekte. Selain itu, ada 7 atau 8 murid dengan tingkat kultifasi lebih rendah yang mengepung mereka. Meski begitu, para pembudidaya manusia tidak berada di atas angin dan hanya bisa menekan mereka. Jika mereka ingin mengalahkan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya dalam waktu singkat. Selain binatang iblis dalam tahap semi-bentuk, ada lebih dari 20 binatang iblis tahap inti iblis. Demikian pula, mereka dikelilingi oleh dua kultifator tahap golden elixir, mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk mengambil inisiatif. Binatang iblis tahap kebangkitan roh yang tersisa juga menjadi sasaran sejumlah besar penggarap tahap yayasan pendirian, dan pertempuran di antara mereka sangat sengit. Jangkauan medan perang sangat luas. Setidaknya, sejauh yang bisa dilihat luoping dengan mata telanjang, ada manusia pembudidaya dan binatang iblis di ujung pandangannya. Terlebih lagi, binatang iblis itu memiliki tubuh yang besar. Seringkali, jarak pertempuran binatang iblis di tahap semi-bentuk bisa mencapai beberapa mil. Di langit di atas medan perang, awan gelap menutupi langit. Tingkat kesuraman bahkan lebih terlihat dari sebelumnya. Ketika luoping dan yang lainnya bergegas, mereka memperhatikan perubahan di langit. Namun, mereka juga tidak mengerti bagaimana situasinya dan mengapa langit tiba-tiba berubah. Huff, membunuh iblis dan melenyapkan iblis adalah tugas kami para kultifator. Kalian binatang iblis pada dasarnya buas dan sepenuhnya merupakan kelompok hewan tanpa kecerdasan spiritual. Selama Anda adalah seorang kultifator, setiap orang berhak membunuh Anda. Kamu bilang kami melancarkan serangan diam-diam. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Kami hanya memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk melenyapkan Anda. Tanpa diduga, Anda ingin mengacaukan pandangan kita. Anda benar-benar meremehkan kami lima murid sekte. Menghadapi pertanyaan beruang barbar bumi, murid tahap jiwa baru lahir sekte pedang emas yang merupakan kekuatan utama dalam pengepungan berbicara dengan dingin. Dia sepenuhnya menganggap binatang iblis sebagai binatang yang membunuh tanpa mengedipkan mata dan mengangkat dirinya ke puncak kebenaran. Begitu orang ini berbicara, beruang barbar bumi yang dikelilingi menjadi semakin marah. Kakinya yang tebal menginjak tanah dengan keras. Para murid sekte pedang emas di sekitarnya kehilangan pijakan dan terhuyung ke kiri dan ke kanan. Mereka terus-menerus didorong mundur oleh gelombang energi yang kuat. Pedang besar yang mereka kendalikan juga kehilangan lintasannya dan jatuh dari langit. Namun, reaksi para murid sekte pedang emas ini masih relatif cepat. Mereka buru-buru mengedarkan energinya untuk menstabilkan tubuh mereka. Segera setelah itu, dengan pikiran, mereka sekali lagi mengendalikan pedang besar yang jatuh ke tanah. Tubuh beruang barbar bumi membubung ke langit dan menukik ke bawah menuju suatu arah. Kedua cakar beruangnya yang besar menyatu di depannya, membentuk pelukan. Itu sepenuhnya menyelimuti tiga atau empat murid ke arah itu dalam jangkauan serangannya. Tekanan dari binatang iblis setengah bentuk menyebabkan para murid yang sudah dekat dengannya tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi ketakutan tanpa daya. Selain menunggu kematian, mereka sama sekali tidak punya cara untuk melawan. Hewan, kamu berani. Sebuah pedang besar melesat ke arah dada beruang barbar bumi seperti bintang jatuh. Segera setelah itu, murid sekte pedang emas tahap jiwa baru lahir dengan santai melemparkan beberapa jimat kuning dan menghantamkannya ke tubuh beruang barbar bumi. Ding-dang, ling pedang besar itu menebas dada beruang barbar bumi dan mengeluarkan suara yang tajam. Di bawah tatapan kaget para murid sekte pedang emas, pedang besar itu pecah menjadi beberapa bagian bahkan tidak ada bekas tanda pun yang muncul di dada beruang barbar bumi. Jimat kuning itu diluncurkan kemudian tetapi tiba lebih dulu. Dengan kilatan cahaya kuning, mereka berubah menjadi perisai tebal dan memblokir di depan beruang barbar bumi dalam upaya untuk memblokir serangannya, atau mungkin menunda serangannya. Selama itu bisa memblokirnya sejenak, murid tahap Naschen Sol itu percaya bahwa dia pasti bisa menyelamatkan sesama muridnya. Ini karena setelah dia membuang jimatnya, dia sudah menggunakan teknik gerakannya untuk mendekati murid-murid itu. Dihadapkan pada kemunculan perisai yang tiba-tiba, beruang barbar bumi bertindak seolah-olah tidak melihatnya. Kecepatan telapak tangannya tidak berkurang dan malah menjadi lebih cepat. Kekuatan luar biasa dari telapak tangan beruang itu langsung menghancurkan perisainya tanpa jeda sedikitpun. Telapak tangan beruang yang menghancurkan perisai terus mendarat di tubuh murid sekte pedang emas di depannya. Bahkan tidak mengeluarkan suara sedikitpun saat tubuh para murid itu berubah menjadi tumpukan debu. Seratus parang sabit Melihat bahwa murid-muridnya tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan beruang barbar bumi dan langsung hancur berkeping-keping, murid tahap Naschen Sol itu meraung dengan marah dan dengan santai melemparkan seberkas cahaya. Sinar cahaya itu melesat ke arah sisi berlawanan dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi beberapa ratus senjata mirip sabit. Bilahnya yang setengah melengkung memiliki tepi yang tajam di kedua sisinya. Di bawah infus truki milik murid itu, mereka bersinar terang dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Seratus parang sabit adalah satu set senjata berharga tingkat 4. Totalnya ada 216 orang. Meskipun murid sekte pedang emas ini telah berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir, dia bukanlah murid dengan bakat luar biasa. Sejauh dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus ke level berikutnya dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia dikirim untuk menjaga area yang disegel dan tidak dihargai oleh sekte tersebut. Jika dia tidak dihargai, maka tentu saja, dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun tingkat tinggi. Kumpulan seratus parang sabit ini tidak diperoleh oleh sekte tersebut, melainkan, dia secara tidak sengaja mendapatkannya selama pelatihannya. Biasanya, dia tidak akan mengeluarkannya untuk digunakan. Kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati, dia sangat jarang mengungkapkan set senjata berharga tingkat 4 ini. Kali ini, jika bukan karena beruang barbar bumi langsung membunuh beberapa muridnya, dia mungkin tidak akan mengungkapkannya. Senjata berharga tingkat 4 setara dengan kemampuan digabungkan menjadi satu set formasi. Nilainya bahkan lebih tinggi dari senjata berharga tingkat 5 biasa, jadi kekuatan serangannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Beruang barbar bumi membunuh beberapa pembudidaya manusia dengan satu serangan. Setelah melampiaskan amarahnya, suasana hatinya sangat baik. Saat ia hendak tertawa terbahak-bahak untuk melampiaskan amarahnya, ia merasakan gelombang ledakan sonic mendekat. Intuisinya yang tajam mengatakan bahwa ia tidak boleh menerimanya secara gegabuh. Tubuh besarnya dengan gesit melintas, menghindari gelombang serangan pertama dari 100 skit macete. Namun, kultifator Naschen Solstech yang marah secara alami tidak akan berhenti di situ. Dia terus mengendalikan 216 skit macete untuk meluncurkan gelombang kedua, lalu gelombang ketiga. Serangan. Pertukaran pukulan ini nampaknya sangat berbahaya dan rumit, namun kenyataannya, hanya butuh sekejap mata. Bukan hanya medan perang ini, beberapa medan perang lainnya juga menjadi semakin intens. Seolah merespons intensitas pertempuran, awan gelap di langit menjadi semakin tebal. Itu sudah berubah dari siang ke malam hari. Untungnya, tidak peduli apakah itu pembudidaya atau binatang iblis, semuanya telah melalui budidaya. Penglihatan malam hanyalah metode dasar. Kenapa kalian tidak datang untuk membantu? Ketika Luoping dan yang lainnya tiba di tempat ini, para penggarap tahap jiwa baru lahir dan binatang iblis bentuk kuasi telah menemukan mereka. Kini setelah pertempuran menjadi semakin intens, seorang murid tahap jiwa baru lahir dari Sekte Cahaya Pelangi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ya, Paman bela diri. Tiga murid Sekte Cahaya Pelangi yang bersama Luoping tidak ragu memasuki medan perang untuk mendukung Sekte mereka sendiri. Meskipun kekuatan dukungannya dapat diabaikan. Melihat ketiganya pergi, empat murid perempuan dari Sekte Penanaman berjalan melirik Luoping dan Zanze sebelum juga menggunakan teknik gerakan mereka untuk memasuki pertempuran di sisi lain. Adapun Luoping dan Zanze, mereka tidak menunjukkan keinginan untuk bergerak. Saat ini, Zanze sangat mengagumi Luoping. Melihat Luoping tidak bergerak, dia tentu saja tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Adapun Luoping, alasan mengapa dia tidak mengikuti pertempuran Sekte Kongming bukan karena dia tidak ingin membantu, tetapi karena dia merasa situasinya terlalu aneh. Tampaknya konflik antara kultifator manusia dan binatang iblis disebabkan oleh suatu hal. Dari percakapan antara beruang barbar bumi dan murid Sekte Pedang Emas, Luoping menduga bahwa masalah ini pasti terkait dengan kemunculan tahap inti iblis atau bahkan binatang iblis bentuk kuasi di pinggiran, atau mungkin juga terkait dengan perubahan. Dalam cuaca saat ini, meskipun dia bukan orang suci, dia juga bukanlah seseorang yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Selain itu, dia baru saja tiba di domain budidaya dari domain fana dan belum mengenal konsep Sekte untuk melenyapkan iblis dan membunuh iblis. Manusia itu baik dan jahat, setan itu baik dan jahat, dan setan juga baik dan jahat. Pertempuran ini jelas disebabkan oleh serangan diam-diam yang tidak beralasan dari para pembudidaya manusia. Apalagi sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul di pinggiran area tersegel, dan terlebih lagi, tidak akan ada begitu banyak murid yang muncul secara tiba-tiba. Dari awal hingga akhir, Luoping masih berpegang pada prinsip, jangan menyinggung perasaan orang lain jika Anda tidak menyinggung perasaan saya. Pada saat ini, pikirannya masih relatif jernih, dan dia tidak akan membunuh begitu saja.